buku yang sangat penting bagi kajian Indonesia dan juga ditulis oleh seorang Indonesianese yang kemudian menjadi rujukan dari banyak pihak. Dan hari ini jadi mengembirakan karena kemudian bisa bertemu dengan banyak teman yang mungkin hampir dua tahun kesempatan bersuah sepertinya mengalami banyak sekali keterbatasan. Dan hari ini jadi menyenangkan karena kemudian kita bisa berkumpul dalam platform yang sudah disediakan oleh teman-teman ARC UI. Sebelum kita mulai, mohon izin saya ingin membukanya dengan berkenan Bapak-Ibu semuanya untuk mendudukan kepala, mendoakan salah satu guru kita ada Pak Profesor Kamanto Sunarto yang telah meninggalkan kita semuanya dan forum ini sepertinya menjadi forum yang penting untuk kemudian kita awali dengan memanjatkan doa untuk beliau. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk Pak Kamanto Sunarto dimulai. selesai. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman semuanya. Mendoakan beliau sebagai bagian dari keluarga besar sosiologi. Bukan hanya di UI menurut saya, tapi juga menjadi bagian dari sosiologi di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya acara ini akan dibuka dengan sambutan oleh Direktur ARC UI. ada Dr. Inaya Rahmani. Waktu dan empat kami persilahkan. Silahkan Mbak Inaya. Terima kasih, Bung Ramdon. Terima kasih. Salam hormat untuk semua pembicara. Kawan lama dan baru, turut berduka atas perginya Prof Kamanto. mendahului kita semua dan mudah-mudahan napas akademik bisa dilanjutkan oleh diskusi kita hari ini maupun diskusi-diskusi yang akan mendatang. Hari ini webinar kita mengenai lokalisasi kekuasaan pasca otoritarianisme di Indonesia dilaksanakan untuk regio atau lokalitas Solo yang merupakan webinar kelima dari lima webinar yang kita selenggarakan selama bulan Desember 2021. Kita di sini adalah Asia Research Center Universitas Indonesia yang dibentuk tahun 2020 karena kekhawatiran bersama mengenai rendahnya produktivitas ilmuwan sosial dan politik mengenai Indonesia dari Indonesia. Kami memiliki membandingkan data-data dari Indonesia maupun regio Asia, Tenggara dan Asia berikut regio lainnya untuk memahami bagaimana dinamitas sosial dan politik itu meskipun bisa sangat beragam dan bergantung pada kondisi historis masing-masing lokalitas bisa berkelindan dan berakar pada satu permasalahan yang kita hadapi bersama di era pandemi maupun era krisis multidimensi berupa krisis iklim. Pada webinar kali ini kita bekerjasama dengan ELSAM dan Departemen Sosiologi Universitas 11 Maret. Dalam rangkaian webinar yang lalu kita bekerjasama dengan Indoprogress dengan dukungan dari Yayasan Kurawal dan juga buku yang diterbitkan, buku profedi yang kita baca dan diterbitkan oleh Kepusakan Populer Gramedia akan dapat diakses publik pada awal 2022. Untuk mendahului itu kita mengadakan rangkaian diskusi untuk memperdalam, memperkaya dan merefleksikan bagaimana situasi 20 tahun pasca reformasi mengenai dinamika-dinamika lokalitas di Solo berkenan dengan apakah dinasti politik atau proses iklimisasi dan lainnya sesuai dengan kepakaran masing-masing pembicara dan penanggap pada hari ini. Untuk menutup dan menutup pembuka hari ini, saya ingin meneruskan apa yang didiskusikan oleh kawan-kawan panelis sebelum membuka acara, kita sempat menyebut nama Burawa ya, seorang sosiolog pengetahuan yang memiliki concern yang sama dengan kita di ERC dan juga kolega-kolega kita di UGM, UNS, dan lainnya yang kerjasama selama proses webinar ini dijalankan. Kita ingin mengafirmasi bahwa sosiologi publik itu tidak memisahkan antara karya akademik refleksi struktural makroanalisis dengan praksis kita sebagai akademisi yang juga mencari manfaat, membawa manfaat sebisa mungkin, sejauh mungkin, kondisi material mengizinkan kepada subjek penelitian kita. Kita tidak memisahkan diri sebagai sarjana dari masyarakat maupun subjek yang kita teliti dan sebisa mungkin memasukkan, mengaruh utamakan suara-suara yang terpinggirkan ke dalam diskursus akademik yang mayoritas dan dominan. Kita percaya bahwa sarjana tidak berada di ruang vakum sosial dan politik oleh karena itu ketika kita memutuskan menerjemahkan buku lokalisasi kekuasaan, kita tidak steril memisahkan diri dari politik elit, tapi di saat yang sama juga kita mengambil posisi kritis dan mempertahankan, menungkukan kemandirian akademik yang ingin kita pertahankan melalui berbagai karya akademik kita selama mudah-mudahan peluang tahun yang akan datang. Semoga ini menjadi satu dari banyak webinar, satu dari banyak karya sosiologi publik yang kita jalankan, kita produksi di ERC, baik dari dalam maupun dari jaringan kita bersama masyarakat sikil. Dengan itu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada keluangan waktu, tenaga pikiran para pembicara hari ini, dan juga semua dukungan para mitra kita, semoga diskusi hari ini bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator para mediter. Terima kasih, Mbak Inaya yang sudah memberikan prolog, dan sekaligus meletakkan fondasi agenda hari ini, dan mungkin juga bukan agenda hari ini, tapi juga berimplikasi pada banyak agenda yang mestinya akan di-follow up lebih lanjut di forum-forum yang bisa kita dorong bareng-bareng. Oke, teman-teman semuanya, sila yang sudah bergabung, hari ini kita akan memberikan, mendiskusikan sebuah buku, Lokalisasi Kekuasan di Indonesia, Pasca Autoritarianisme oleh Fedy Hadis. Buku ini sendiri terbit di tahun 2010, dengan penerbit Stanford, dan mungkin di antara kita, atau mungkin beberapa bagian dari antara kita, saya pikir sudah membaca buku ini dalam versi bahasa Inggrisnya, dan kemudian buku yang diterbitkan tahun 2010, setidaknya satu dekade kemudian diterjemahkan, dan terjemahan ini jelas menjadi sangat penting, karena ia akan meletakkan konteks tentang bagaimana kita melihat situasi di Indonesia Pasca Otonomi Daerah. Buku ini hadir di satu dekade Otonomi Daerah. Kalau terbit di tahun 2010, berarti kurang lebih otonomi yang dilaunching di Undang-Undang No. 22 tahun 1999, kemudian meletakkan fondasinya di 10 tahun terakhir dengan buku Fedy di tahun 2010, dan kalau di Solo misalnya, sebagai konteks, ia diletakkan dalam dua konteks pilkada. Pilkada 2005, yang kemudian dimenangkan oleh Joko Widodo, dan kemudian pilkada 2010, yang juga dimenangkan oleh Joko Widodo dan pasangannya Pak Rudy, yang bahkan di 2010, dia punya notifikasi luar biasa, karena angkanya di atas 90%. Dan kemudian buku ini, satu dekade kemudian, di tahun 2021, diterjemahkan, dan dia mempunyai konteks yang juga sangat relevan dengan dinamika di Solo. Di akhir tahun 2020, sama kurang lebih di Desember, kita juga mengalami, melampaui pilkada berikutnya. Dan yang menarik, kemudian pilkada di tahun 2020, ia dimenangkan oleh putra Pak Jokowi, yaitu Gibran Rakabumi Raka. Dan saya pikir ini menjadi menarik, apakah kemudian urayan-urayan ini bisa menjadi bagian dari narah, atau validasi dari apa yang pernah diajukan premisnya oleh FEDI. Dan dalam konteks itu, kemudian buku ini tentu tidak hanya mencatat tentang Solo, tapi mencatat wajah dan potret keindulisan secara umum. Dan itu kenapa kemudian hari ini juga sudah hadir bersama kita, ada Mas Hari Nugroho dari UI, yang akan mencoba membahas ini di bagian awal, ada alokasi 15 menit untuk Mas Hari, kemudian akan direspon juga, ditanggapi oleh Mbak Linda dari Jokja. Mbak Linda guru saya kebetulan. Dan kebetulan banyak beberapa riset untuk isu-isu demokrasi lokal juga pada beberapa periode juga menjadikan Solo sebagai subjek kajian untuk kemudian punya dinamika yang sangat menarik. Dan juga hadir kolega saya dari Solo, ada Mas Aris Mundayak, walaupun Mas Aris juga sebenarnya tinggalnya di Jokja, cuman beliau sudah menyewa KRL satu jam dari Solo ke Jokja, jadi setiap hari bolak-balik. Kemudian terakhir ada Mbak Laksmi Savitri yang juga akan memberi tanggapan dari catatan yang sudah diawali oleh Mas Hari Nugroho. Saya pikir itu sebagai prolog awal, kita coba efesiankan forum ini dan diskusinya dengan waktu yang sangat terbatas. Mungkin teman-teman yang menjadi bagian dari forum ini tidak harus dinotifikasi di bagian akhir untuk dialog, silakan ada kolom chat yang bisa diaktifasi, kalaupun ada tanggapan, ada respon, teman-teman bisa mengaktifkan kolom chat untuk kemudian selepas presentasi Mas Hari dan penanggap, tiga penanggap, nanti ada rest hand yang bisa diaktifasi sebagai forum yang kita akan manfaatkan di bagian akhir. Saya pikir itu waktu dan depan untuk Mas Hari. Dipersilahkan, monggo. Terima kasih Mas Ramdan. Saya senang sekali bisa ikut atau diajak persisnya dalam pertemuan ini. Jadi selamat siang Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang saya juga bisa ketemu dengan Linda, Mbak Linda, Mbak Lasmi, dan Mas Aris yang mungkin saya baru sempat ketemu sekarang ya. Nah, pertama terima kasih juga buat Asia Research Center yang mengajak saya di sini ya. Nah, ada tiga hal yang saya ingin ceritakanlah di sini dalam kesempatan pertama ini. Pertama adalah sebetulnya pengalaman pribadi saya sendiri terkait dengan buku ini dan penulisnya. Yang kedua adalah apa yang saya pahami dan baca dari buku ini secara ringkas. Dan ketiga adalah catatan saya tentang buku ini sebagai sebuah refleksi baik di konteks masa di mana buku ini ditulis, dan maksudnya buku yang originalnya ya. Dan juga konteks sekarang gitu ya. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya buku ini sebetulnya bisa dibilang versi originalnya saya terima pertama kali itu justru dari Fedy sendiri. Itu kira-kira tahun 2010 dulu. Nah, Fedy sendiri kalau buat saya memang dia teman sekaligus guru dan role model juga untuk seorang intelektual akademik yang produktif gitu ya. Jadi waktu mendapat buku ini juga buat saya seperti kayak dapet kado ulang tahun gitu. Nah, kebetulan sekali waktu itu kami bersama dengan Fedy dan juga di sini dengan Andi, plus dengan waktu itu ada Richard Robison, kita sedang ada kerja bareng untuk dengan teman-teman sosiologi yang lain di UI. Itu membuat kajian tentang dampak dari perubahan sosial politik yang dihasilkan adalah desentralisasi. Dan kerjasama itu kebetulan ditulis setelah, ya dikerjakan setelah buku tentang localized power itu selesai ditulis. Jadi buku itu akhirnya bukan menjadi hanya sekedar literatur referensi, tapi juga sekaligus menjadi semacam salah satu bingkai dari kerangka konseptual kami waktu itu. Nah, buat saya pribadi sendiri, dari buku-buku ini dan diskusi-diskusi dengan Fedy itu punya pengaruh besar pada pada apa namanya, pada cara berpikir, cara berpikir dan juga menurut-menurut riset selanjutnya gitu. Jadi ini buku tentu sangat punya pengaruh penting buat saya pribadi. Nah, kedua sekarang apa yang saya baca dari buku ini, mungkin saya bicarakan secara lingkar saja karena saya kira ini udah sering didiskusikannya. Yang pertama adalah saya kira relevansi tadi Mas Romdon memberi catatan yang sangat bagus. Saya pikir buku ini dan terjemahannya itu mempunyai relevansi yang tidak terbatas jadinya. Terutama di dalam konteks keindonesian kita. Jadi meskipun sudah ditulis 10 tahun, tapi pada saat ini dan mungkin juga pada waktu yang akan datang, ini masih tetap relevan. Bahkan bukan sekedar sebagai pembuktian apakah tesis-tesis dari VDI itu terbukti atau tidak, tapi sebagai semacam titik pejak analisis lintas waktu dan tempat gitu. Jadi ini saya kira merupakan masterpiece yang sangat penting. Dan penerbitan yang versi Basonesia ini menurut saya jadi amat membantu menghubungkan diantara banyak scholars dan aktivis terutama juga ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Inaya, kaitan antara dunia akademik dengan dunia praksis itu menjadi sangat penting. Dan buku ini menjadi, buku yang terjemahan ini menjadi satu hub atau interseksi yang bisa membuat pemikiran-pemikiran baru menjadi lebih berkembang. Yang bagus juga dari buku ini adalah bahwa ada tulisan dari tiga sobat saya, Mas Panji, Mas Andi, dan Mbak Tika yang saya kira sangat penting untuk mengkontekstualisasikan situasi pada saat ini. Ditambah dengan beberapa kasus, disitu ada kasus tentang politik lokal, kemudian juga tentang gerakan Islam, dan juga tentang guru. Dan mungkin akan lebih menarik kalau ada tulisan terkait dengan gerakan-gerakan yang sangat lokal, sangat-sangat khas dengan problem kelokalan, itu akan menjadi lebih menarik. Seperti isu-isu tentang agraria, misalnya mungkin Mbak Lasmi lebih familiar tentang hal itu. Yang menarik dari buku ini adalah bahwa premis-premisnya yang tidak lazim di dalam diskursus tentang desentralisasi, khususnya pada tahun-tahun pertama reformasi, yang waktu itu penuh dengan eforia tentang demokrasi. Jadi tesis FEDI adalah tesis tentang kebalikan dari eforia tersebut. Tesisnya adalah tesis tentang skeptisisme terhadap desentralisasi, walaupun dia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa keberhasilan kecil, tapi sebetulnya dia mau menunjukkan bahwa ada sebuah fondasi atau basis struktur yang begitu masif dan mengakar, yang membuat agenda-agenda desentralisasi itu sendiri tidak berjalan seperti apa yang dijanjikan oleh para proponennya. FEDI menjelaskan kenapa itu terjadi. Ada beberapa tesis yang dia sebut. Pertama adalah karena di dalam gagasan desentralisasi itu sendiri melekat sebuah inti pemikiran yang problematik, yang sebetulnya direproduksi oleh gagasan-gagasan apa yang dia sebut sebagai neoinstitusionalis, walaupun sebetulnya pengertian neoinstitusionalis ragamnya banyak, seperti yang ditulis oleh Panji, Andi, dan Tika. Tapi yang di sini di-highlight oleh FEDI adalah tentang neoinstitusionalisme yang lebih dekat dengan teknokratisme. Yang penting juga untuk diangkat oleh FEDI adalah bahwa gagasan desentralisasi yang seperti ini itu mempunyai kekosongan yang sangat besar di dalam membaca perspektif politik. Jadi steril terhadap gagasan-gagasan dan fakta mengenai bekerjanya relasi kuasa. Bahkan sejarah relasi kuasa itu sendiri di dalam setiap praktik dan perubahan sosial politik. Nah, hal kedua yang juga membuat ini jadi agenda desentralisasi itu tidak berjalan adalah adanya akar-akar struktur sosial yang ada di dalam masyarakat yang merupakan warisan dari order baru sehingga desain itu, desain desentralisasi yang sudah steril itu tidak bisa membaca anomali-anomali yang terjadi di dalam praktik dan juga desain desentralisasi itu sendiri. Nah, di dalam konteks ini Fedy memberi sorotan yang sangat tajam tentang warisan order baru. Nah, bagi Fedy, order baru itu seperti sebuah sosok monster yang punya dosa asal dan bahkan dosa turunan yang tidak ada habisnya gitu. Bahkan hingga hari ini. Nah, dampak dari warisan order baru itu mengakar di dalam tatanan-tatanan sosial yang kemudian menghasilkan aktor-aktor predatoris, bahkan juga kelembagaan-kelembagaan predatoris yang mengganggu, yang menggerogoti agenda-agenda desentralisasi tersebut. Nah, pada bagian akhir dia menjelaskan tentang bagaimana desentralisasi itu tidak bisa memenuhi janjinya terutama di dalam membuktikan apakah itu bisa atau tidak memberdayakan kelompok-kelompok marginal. Secara normatif, desentralisasi dipaksudkan sebagai instrumen demokratik yang bisa memberdayakan. Tapi faktanya yang hasil riset Fedy, kelompok-kelompok marginal tersebut, yang dalam hal ini Fedy ambil eksemplarnya adalah kelompok buruh, itu tidak bisa merasakan efeknya secara berarti. Nah, tentu saja dia mengakui bahwa buruh dan gerakan buruh mengalami beberapa perkembangan kalau dibanding masa order baru. Tapi perkembangan itu memiliki limit. Jadi, itu yang disebut sebagai anomali di dalam desain desentralisasi itu sendiri. Nah, ada banyak sekali hal yang bisa dibahas di dalam isu ini. Nah, saya mungkin akan lebih banyak membicarakan tentang kaitannya dengan kelompok marginal ini. Khususnya kelompok buruh ini yang saya lihat ya. Nanti mungkin Mbak Linda dan Mas Aris bisa berbicara juga tentang yang lain juga Mbak Laksmi. Nah, oh iya, satu lagi catatan dari catatan yang dibuat oleh Mas Panji dan Mas Sandi sama Mbak Tika, itu juga saya kira sangat menarik untuk menunjukkan bahwa sekalipun oligarki itu tidak bisa merupakan konsekuensi dari apa namanya, desentralisasi itu sendiri gitu ya. Van Vidi juga mengatakan bahwa pertumbuhan oligarki ini merupakan konsekuensi, unintended konsekuensi dari itu, dari perkembangan desentralisasi. Tapi, mereka bertiga juga menunjukkan bahwa pertumbuhan oligarki itu sendiri juga tidak sempurna gitu. Seperti dicontohkan oleh politik dinasti keluarga, kemudian juga proto-oligarki parpol, dan juga perkembangan gerakan buruh gitu. Nah, di situ disebutkan beberapa problem yang menghambatnya, seperti problem jejaring, problem kapasitas finansial lokal, lalu kemudian persaingan atau perpecahan di dalam oligarki itu sendiri, ditambah dengan hambatan-hambatan institusional yang kaitannya di tingkat nasional gitu ya. Saya ingin memberikan carotan lebih jauh tentang kelompok marginal khususnya buruh tadi gitu ya. Karena kebetulan Vidi juga banyak mengutip riset yang saya sendiri lakukan pada tahun 2005-2007. Kebetulan waktu itu, saya bersama Lab Sosio dan juga dengan teman-teman AK3 dan TURC, waktu itu membuat satu studi dan menemukan apa yang juga Vidi diskusikan gitu. Nah, cuma saya ingin melengkapi catatan yang dibuat oleh Vidi tersebut dan melihat apa yang terjadi pada waktu itu plus apa yang terjadi juga perkembangan belakangan ini. Nah, temuan-temuan berbagai riset itu makin menegaskan apa yang dilihat oleh Vidi. Tapi, dan kesimpulan umumnya juga kurang lebih hampir masih serupa, tapi jalinan interrelasinya tuh jauh lebih rumit gitu. Nah, intinya buruh itu menghadapi tekanan struktural yang semakin jauh lebih kompleks gitu ya, yang dihasilkan dari jalinan multilayer, tekanan-tekanan lokal, nasional, dan global sekaligus gitu. Nah, ini menurut saya yang jadi menarik karena landscape ekonomi politik saat ini itu memperlihatkan bahwa desain desentralisasi itu juga menjadi sebuah medan yang menyediakan ruang besar bagi negara pusat dan kekuatan-kekuatan global yang semakin leluasa untuk melakukan engineering ekonomi politik. Seperti misalnya yang kita lihat pada praktek undang-undang cipta kerja sekarang gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, jalinan seperti ini sebetulnya juga bukan barang yang sama sekali sepenuhnya baru. Pada waktu itu juga sebetulnya sudah ada gitu ya, desain-desain seperti itu sudah ada, cuma memang waktu itu paling enggak saya belum memotak secara detail dan lebih rapi gitu. Nah, kalau bicara tentang efeknya pada kelompok marginal ini, khususnya kelompok buruh ini, paling tidak saya melihat ada 3-4 layer sekaligus gitu ya. Untuk kasus buruh misalnya, pembentukan watak gerakan itu, itu juga sebetulnya merupakan dampak dari desain-desain program yang dikembangkan oleh institusi-institusi yang disebut oleh si, apa namanya, FEDI sebagai agen-agen neo-institusionalis itu. Jadi, donor-donor, lembaga-lembaga donor, Bank Dunia, dan lain sebagainya itu, itu juga mempunyai desain tentang perubahan sosial di tingkat lokal yang dibaca oleh gerakan, apa namanya, kelompok-kelompok aktor lokal, termasuk gerakan buruh, yang dianggap ini menarik untuk diadopsi gitu. Nah, di saat yang sama, gerakan-gerakan tersebut itu juga sebetulnya berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok gerakan buruh, yang berasal dari komunitas-komunitas yang cukup mengakar di dalam gerakan buruh itu sendiri. Misalnya soal bagaimana gerakan buruh memikirkan, mulai memikirkan untuk memainkan peran di ruang komunitas gitu ya, karena wilayah tempat kerjanya tergerus oleh desain kebijakan perburuhan yang tidak ramah bagi buruh akibat fleksibilisasi misalnya. Itu yang kedua gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, juga ada faktor berhimpitan juga dengan politik lokal. Misalnya politik elektoral yang menyediakan kesempatan bagi semua orang untuk bisa terlibat di situ. Dan ini menjadi ruang yang menarik untuk buruh, untuk ikut juga masuk atau berpartisipasi di dalam dunia ini. Dan mungkin penelitiannya Linda soal Bekasi menjadi salah satu referensi menarik gitu ya. Nah, jadi bentuk gerakan seperti ini karena berinteraksi dengan layer-layer yang berbeda ini dan terjadi satu momentum yang sama, ini jadi seperti sebuah arus konvergensi yang kemudian terjadi di satu waktu yang sama gitu. Yaitu pada waktu desentralisasi itu mulai diterapkan gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat-lihat sebetulnya di awal reformasi ya, kebijakan-kebijakan perburuan itu juga sebetulnya bukan sama sekali tereksklusi di dalam desain-desain institusional itu gitu. Di dalam diskursus-diskursus tentang demokrasi, tentang restrukturisasi ekonomi. Lembaga-lembaga yang disebut oleh Fedy tadi itu, itu juga sebetulnya mereka juga mengadopsi beberapa ide tentang perburuan. Misalnya, tentang mengubah konsep desain hubungan industrial dari yang tadinya unitaris di zaman Orde Baru, itu menjadi pluralis gitu. Nah, desain yang berubah seperti ini itu sangat, sangat dominan dengan diskursus-diskursus tentang problem-problem institusional. Misalnya seperti upah, lalu kemudian seperti apa namanya, penguatan lembaga bipartit dan tripartit, begitu. Jadi sangat institusionalis. Di masa reformasi, Bank Dunia dan IMF dan ILO sendiri juga termasuk, itu juga mempunyai desain-desain tentang perburuan. Dan Bank Dunia itu tahun 2010 itu pernah mengeluarkan white paper tentang bagaimana desain ketenang kerjaan, bagaimana desain sektor ekonomi informal, bagaimana desain tentang pengadilan perburuan, bagaimana juga desain tentang serikat sendiri itu. Nah, bahkan di awal tahun 2000-an itu juga sebetulnya beberapa donor besar seperti The ICO Foundation, lalu kemudian USIID, itu juga mempunyai mempunyai gagasan-gagasan tentang bagaimana serikat buruh itu berperan di tingkat lokal. Jadi, bukan tidak ramah, tapi mereka juga mengadopsi gagasan-gagasan itu. Nah, persoalannya adalah bahwa apa yang dibangun di dalam wacana tentang localizing itu, artinya bagaimana buruh itu seharusnya berperan di tingkat lokal, itu dikaitkan dengan penguatan masyarakat sipil lokal, gitu ya, dan ujung-ujungnya sebetulnya berkaitan dengan soal penguatan basis ekonomi daerah, penguatan pemerintahan lokal yang demokratik di dalam kerangka institusionalis, gitu ya. Nah, misalnya yang paling populer bagaimana caranya melibatkan buruh di dalam advokasi APBD, gitu. Ini sempat populer di tahun 2004, 2007, 2009, dan bahkan organisasi perburuhan Amerika seperti ASILS, itu memainkan peran juga sangat penting untuk mendorong gerakan buruh juga bicara di sektor itu juga, gitu. Ikut di dalam pemilu, ikut di dalam advokasi anggaran, gitu. Nah, ini jelas merupakan satu konvergensi paralel yang menarik, gitu, untuk dilihat bahwa sebetulnya semua bicara hal yang sama mendorong gerakan buruh aktif di tingkat lokal, tapi sebetulnya terjebak di dalam satu desain yang penguatan fondasi pasar lokal, gitu ya. Nah, pekalongan itu adalah salah satu contoh dimana saya temukan sendiri, dan itu sangat menarik, mungkin saya dimana pertemuan di antara jalur-jalur tadi itu dengan dinamika politik lokal itu menemui interseksinya di situ. Seperti misalnya munculnya kekuatan populis di wilayah tersebut, lalu kemudian memanfaatkan dukungan Partai Golkar, gitu ya. Nah, ini contoh yang menjustifikasi atau serlevan dengan apa yang dijadikan menjadi pertemuan dari Fedy sendiri, gitu. Nah, ini cuma yang menjadi problem adalah bahwa gerakan-gerakan buruh tersebut itu gak pernah berkembang menjadi maksimal, gitu ya. Bahkan sempat beberapa kali terpuruk, Meskipun benar bahwa sempat mereka merasakan manfaat dengan menjalin kolaborasi dengan apa namanya, aktor politik lokal, gitu. Tapi pada akhirnya mereka harus mendapatkan gempuran balik dari kekuatan lokal predatoris yang semula menolong mereka, gitu. Karena apa? Karena aksi-aksi mereka kemudian dianggap mengganggu ketenangan dari kekuatan lokal tersebut, gitu. Mas, bisa satu menit lagi? Oke, kemudian kelemahan lain adalah bahwa gerakan tersebut juga tidak memiliki konsep basis kelas. Jadi artinya mereka terjebak ke dalam desain tersebut, gitu ya. Karena desain itu bicara soal citizenship misalnya, soal bagaimana program, bagaimana bicara tentang bahwa pekerja itu bukan cuma sekedar apa namanya, buruh di dalam relasi produksi, tapi juga adalah sebuah warga, warga negara, gitu ya. Tapi kemudian mereka mengalami kesulitan di dalam membangun koneksi diantara ide tentang citizenship dengan kelas tersebut, gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka ketika masuk ke dalam komunitas yang sebetulnya merupakan potensi besar kalau kita lihat pada kasus di Brazil misalnya, gerakan buruh di tahun 70-80-an itu mereka berhasil menghubungkan diantara elemen-elemen kekuatan sosial lainnya melalui konsep full citizenship tapi tidak lepas dari konsep kelas, di sini mereka terjebak ke dalam program-program yang sangat teknokratis, misalnya seperti bagaimana bicara tentang membuka hak atau mendorong akses kepada hak atas jaminan kesehatan, atas pendidikan, atas administrasi publik, Tapi kemudian kehilangan jarak dengan apa persoalan yang fundamental dari mereka sebagai buruh dan juga melihat persoalan-persoalan keluarga-keluarga buruh itu lepas jadi kemudian mereka juga tidak bisa menghubungkan dengan kelompok-kelompok Kedang Kaki 5 yang sebetulnya potensial untuk menjadi kolaborasi mereka padahal sebetulnya di dalam kelompok Kedang Kaki 5 itu juga banyak orang-orang yang kena PHK dari pabrik ini kehilangan kontaknya mereka sebagai sesama bagian dari basis kelas nah ini jadi satu hal yang sangat menarik ditambah kemudian juga fragmentasi di dalam gerakan buruh itu sendiri banyak hal yang sebetulnya bisa didiskusikan dari soal ini karena contoh-contoh lain juga banyak bisa dilihat bukan cuma di Pekalongan tapi juga ada di Tangerang juga di Bekasi itu juga terjadi seperti tahun 2019 kemarin juga sebetulnya pengalaman kesuksesan yang pernah didapat oleh apa namanya Serikat Buruh di tahun 2014 bisa memenangkan PILAB di sana itu kemudian tidak bisa tercapai lagi dengan kesuksesan yang sama di tahun 2019 ini mungkin kurang lebih sementara itu dulu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam diskusi yang akan datang nanti terima kasih Mas Ramda Oke Terima kasih Mas Ari ada banyak statement yang sangat fundamental untuk membedah buku Fedi dan saya pikir tadi dinotifikasi dengan seremat juga bahwa Fedi juga sangat intensif di Indonesia di Solo juga beliau beberapa kali harus apa namanya mondar-mandir di fasilitasi Mas Andi dan saya pikir saya juga beberapa kali bertemu dengan beliau dan ini menjadi bijakan yang sangat menarik dan Mas Hari menegaskan tentang bagaimana membedah cara kerja neo-institusionalis sekaligus bagaimana kemudian berkelindan satu dekade otonomi daerah tapi narasi oligarkis berbasis struktur order baru menjadi sangat kuat dan itu kemudian mendedah bagaimana aktor dan kelembagaan menjadi sangat predatoris dan studi kasus dengan buruk menjadi sangat ketil disampaikan Mas Hari oke catatan yang luar biasa dan saya pikir menjadi penting untuk kemudian kita memahami lebih letih setidaknya memberi gambaran tentang satu dekade otonomi daerah di buku ini hadir dan kemudian kita juga masih menyisakan 10 tahun terakhir ketika buku ini terjemahkan termasuk bagaimana kemudian oligarki lokal berkonteks taksi termasuk kemudian politik elektoral menjadi bagian fundamental dari dinamik yang terjadi dalam konteks lokal sekaligus memakai analisis kelas yang digunakan oleh Fedy saya pikir sesi ini akan berlanjut ke Mbak Linda yang juga akan memberi saya pikir akan memberi banyak catatan juga dengan beberapa riset terbaru maupun catatan-catatan di tingkat lokal saya pikir ada 15 menit ke depan untuk Mbak Linda silahkan Mbak terima kasih Mas Randam saya boleh share screen ya sayang ini udah bikin PPT nggak dipakai agar Mas Hari nggak pakai ini saja detang nih Mas Hari nggak pakai saya pakai aja ya silahkan Mbak oke terima kasih Mas Ramdo teman-teman selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Aris Mbak Laksmi ketemu lagi di sini meskipun bukan buat ujian S3 ya Mas Aris teman-teman senang sekali saya diundang ARC ini dan juga sekaligus diskusikan buku yang sangat penting dan setelah 10 tahun saya mikir ini buku baru terjabat 10 tahun terus apa nggak out of date ya gitu kira-kira yang saya pikirkan ketika saya membaca lagi gitu buku ini tapi mungkin saya akan lebih merefleksikan buku ini itu dalam konteks ya tadi Inaya sampaikan dimensi praksis ya karena ini terus terang aja kalau baca bukunya Fedy rata-rata itu kita hopeless gitu jadi gimana nih perubahan yang bisa dorong dari mana ini karena selalu kalau ngomong pendekatannya udah struktural ekonomi politik itu kayaknya ruangnya udah nggak ada gitu nah jadi mungkin saya akan berdekati dari sisi itu ya tapi sambil menggarisbawahi yang tadi Mas Hari juga sampaikan soal opportunity gitu soal peluangnya seberapa sih dan apakah berarti apa ini terkait metodenya Fedy kan yang selalu ekonomi politik dan selalu konsisten gitu apapun yang dia kaji pasti pendekatannya ekonomi politik gitu tetap tetap tidak memberi ruang sama sekali karena biasanya paling gak saya ya kalau baca tulisannya Fedy itu udah pasti gimana ini kalau udah semuanya dikuasai oligarki dari ujung sampai ujung kayak udah nggak ada ruang gitu nah kalau kita mau sepakat terhadap konteks praksis itu menurut saya kita perlu ngorek-ngorek nih praktek-praktek yang kira-kira disitu kita bisa mendeteksi sebenarnya ada peluang gitu atau apapun yang tadi ya apapun situasinya kan predator nih atau oligarki nih kayak apapun makanannya minimasi botol sosro gitu nah ini saya kira yang juga menarik untuk kalau kita mau diskusikan ke arah sana ya peluangnya seperti apa gitu nah kalau yang disediakan atau yang diminta saya diskusikan kan tiga poin ini satu apakah dinamika empiris sejarah selama satu dekade yang berkembang sejauh ini sudah atau apa mengkonfirmasi ini kan poinnya mengkonfirmasi tesisnya masih berlaku apa nggak sih kan gitu kedua bagaimana tren pasca buku terbit dan ketiga mirip-mirip dengan yang pertama sebetulnya mengenai semakin kuatnya predatorial apakah krisis itu cenderung umum menjadi sebuah kecenderungan umum pasca order baru ini mirip dengan pertanyaan pertama gitu kalau saya akan saya tambahin lagi kalau bawah kalau tadi poin poin yang Mbak Inaya sampaikan di depan ya dan kalau kita sepakati gimana apa sih peluangnya masih tersedia ketika kita bicara ketika kita paham ada konteks politik yang spesifik kayak gini gitu di Indonesia nah jadi kalau boleh lebih straight forward apa yang baru apakah tesis buku ini tetap kalau saya bisa punya jawaban yang agak agak ambigius bisa aja dan bisa tidak karena kalau kita lihat dari desentralisasi dalam pengertian formal legal dan institusional seperti juga argumentasi buku itu bisa dibilang iya kita mungkin menemukan apa yang saya sebut mungkin pendalaman jadi pening pedaturi praktisis atau fabriknya aja yang berbeda tapi corenya tetap sama saya setuju bahwa ini bagian jawaban ianya apa yang baru apakah ada yang berubah dari sisi ini tapi di sisi lain saya mau bilang juga enggak juga gitu ada juga yang berubah yang tadi Mas Hari sudah senggol yang menurut saya desentralisasi itu bagaimana tetap membuka ruang mendekatkan atau mendekatkan jarak politik ya antara warga kita semua dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah lokal dan artinya itu memberi ruang politik yang baru gitu nah saya tadi sempat lihat di seri pertama seri pertama diskusi buku ini yang kemudian Fedy menyebabnya menyebutnya sebagai romantisme gerakan gitu nah ini juga nih kalau udah romantisme udah label-label begini tuh dari sisi teman-teman gerakan mungkin akan terus gue suruh ngapain kalau semuanya sekarang dianggap romantisme gitu tapi poinnya saya mau bilang di luar yang legal formal institusional bagaimanapun desentralisasi memberi peluang memberi opportunity dimana space political distance ini menyempit gitu nah ketika dia menyempit dia mudah dijangkau gitu itu yang ingin saya nanti garis bawahi dalam contoh-contoh yang saya akan sampaikan nah itu sebenarnya poin pertama saya poin kedua ya jadi poin pertama menurut benar buku ini benar gitu kemudian poin argumentasi saya yang pertama ini soal institusionalisasi membuka jarak dan yang berikutnya itu adalah soal political fabric ya fabric operator yang sebenarnya menurut saya yang bisa dikaji juga adalah seberapa sebetulnya atau kajian pendalaman ya kajian pendalaman yang memperlihatkan ada setep yang baru gitu atau ada yang berubah 10 tahun ini karena ya apa namanya bentar saya lagi nungguin kojek ini jadi tetap ada yang baru dalam arti fabricsnya gitu konturnya yang mungkin nanti Mbak Lasmi bisa bilang yang saya bisa ceritakan dalam kasus agraria tapi yang saya maksud di sini adalah materialnya yang berbeda misalnya kalau terakhir saya memahami politik lokal dari sisi misalnya hak dasar warga di kota bisa hak rumah bisa hak air gitu ya itu kita melihat pola patronage atau pola predator yang berbeda nah ini apalagi sekarang dari sisi warga sendiri sudah sangat berbeda cara dia mengklaim hak itu sudah sangat spesifik pada hak-hak yang dasar hak-hak warga yang dasar itu yang menurut saya membedakan tapi mungkin tidak mengganggu tesis pertama tadi tetap berubah cuman konturnya yang agak berbeda nah ini yang tadi saya bilang aspek politik yang membuat kita kadang-kadang yaudahlah ya kita gini-gini aja lah kalau mau dimensi praksis ya karena dimensi praksis itu menurut saya gini teman-teman yang saya tahu mungkin Mas Hari juga nanti bisa nyenggol juga ya kontribusi buku ini argumen soal oligarki ini itu membuat semua teman-teman atau yang ada di gerakan itu jadi engeh jadi memetakkan siapa lawan siapa kawan itu sangat berguna dalam konteks itu cuman ya tadi dimensi strukturalnya itu yang gak nahan banget yang kayaknya gak ada peluang sama sekali untuk ngapa-ngapain dan itu menurut saya rada-rada gak kontributif terhadap gerakan meskipun tentu saja itu yang realis ya tapi ya ada sisi lainnya nah ini saya mau gambarin aja cerita Mas Hari tadi bilang bagi apa praktek-praktek dari gerakan dan yang saya kebetulan dalami tahun 2014 pemilu dimana gerakan buruh sekarang udah jadi mau jadi partai tapi dia berusaha untuk memanfaatkan poinnya adalah memanfaatkan peluang di tingkat lokal dua kader buruh berhasil jadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang lainnya gak berhasil karena menurut saya kebutuhan untuk menjadi wakil di tingkat lokal itu lebih sedikit daripada mau provinsi atau DPRRI artinya poinnya adalah soal peluang itu mudah dicapai gitu misalnya 9 ribu 9 ribu suara cukup bisa berhasil gitu untuk menduduki satu kursi gitu ya dan memang kemudian ada kompleksitas tadi disampaikan ada fragmentasi ada segala macam itu yang terjadi tapi yang poin saya garislawahi adalah peluang lokal itu terbuka dan itu bisa diambil yang tadi nyambung pada argumen saya yang pertama adalah sentralisasi memberi ruang memendekkan jarak politik antara apa namanya lokal pemerintah dengan warganya ini Bekasi 2014 dan dua menang terus tahun berikutnya 2019 memang menang cuma satu dan terjadi internal problem gitu ya tapi tapi kemudian tesis bahwa dia mendekatkan jarak dan peluang itu kemudian diambil itu adalah tetap tetap kuat ini 2017 obon wakil buruh running menjadi Bupati Bekasi dan suaranya itu memang pelajaran sangat banget buat buat buruh persoalan yang Mas Hari tadi sudah sampaikan warga kebanyakan itu ada kebutuhan untuk membuang aliansi yang sangat tinggi di daerah terkait dengan kalau dia mau menang Bupati dan ini kemarin kemarin kebetulan kalah dan mungkin 2024 ini akan nyalan lagi dan potensinya sekali lagi kalau untuk level kabupaten sebetulnya manageable untuk bisa menggapai kekuasaan gitu nah tapi sebelum saya geser ke contoh berikutnya saya mau bilang menegaskan poinnya argumentasi Vedi di buku itu yang memang menurut saya sangat valid secara empirik jadi misalnya kayak tadi kasusnya buruh yang masuk ke politik lokal dan lain DPRD itu memang benar dimensi institusionalis itu betul-betul yang bikin proses-proses grassroot naik ke atas itu memang tidak terjadi karena ketika orang sekali masuk ke DPRD dia masuk ke komisi komisi beda lagi dengan fraksi ada pengaturan internal secara kelembagaan yang memang mengunci orang untuk bisa luasa membawa aspirasi dari bawah ini memang pengaturan institusionalisme yang benar tadi dia kebagi benar tesis bukunya Vedi yang mengatakan dia justru mengunci dia justru mendorong pengawetan kekuatan oligarki karena dia memang gak memberi ruang bagi satu orang individu atau dua untuk kaitkan sistem yang lebih besar nah demikian juga dengan obon juga sekarang udah jadi anggota DPRRI dan sama mengalami hal yang sama dan intinya dalam memang set up institusionalisme itu set up institusional dalam konteks di pelembagaan baik di daya nasional maupun di lokal dan relasi antara lokal dan nasional itu memang benar-benar mengunci itu yang ada sehingga kita bisa melihat menggara sebawai poin lagi ada kontradiksi yang satu argumen buku ini jadi ada kontradiksi yang satu memberi peluang satu lagi memberi mengunci dan ini yang kemudian menjadi tarik-menarik antara terutama bagi kelompok-kelompok warga yang berusaha untuk menggapai kekuasaan di tingkat lokal ini nah ini contoh yang ketiga yang contoh kedua dari Bekasi kita ke Jakarta bagaimana teman-teman gerakan isu kota itu memanfaatkan kelokalan ini kependekan jarak ini antara pemerintah warga dengan pemerintah kasusnya adalah kontrak politik jaringan rati miskin kota di Jakarta di IPC 2017 dan berhasil mendukung Anies Baswedan dan kemudian pemulihan hak-hak warga terkait perumahan dan ini semacam pintu pintu masuk yang membuka peluang banyak sekali misalnya sekarang ada yang namanya Balasmi mungkin tahu ya gugus tugas agraria yang mulai masuk ke perkotaan yang intinya adalah mau menjamin mau mendorong hak perumahan tapi poinnya tetap adalah salurannya adalah saluran politik lokal yang saya mau maksud sampaikan sehingga sama dengan yang berkasih tadi kelompok marginal itu memanfaatkan kedekatan jarak tadi melalui dari permintaan lokal dan memanfaatkan itu secara optimal kemudian memang ada kontroversi apakah ini patro tidak tahu atau bukan tapi bagaimanapun kalau dia tidak ada ditentralisasi atau dalam konteks DKI modelnya kan model daerah khusus jadi memang langsung ke provinsi bukan ke bupat dan kota itu akan sulit kita bayangkan berlangsung eksperimentasi-eksperimentasi seperti ini bagaimana terjadi di Bekasi dan di Jakarta ini mungkin poin yang terakhir yang bagian yang saya refleksikan sebetulnya apa sih yang berubah setelah 10 tahun buku ini menarik menurut saya ini Christian Loon fokusnya sebenarnya isunya soal tanah baru terbit awal tahun ini tapi dari situ saya ada satu bab yang menceritakan bagaimana aktivis agarria Mbak Lasmi yang memanfaatkan kekosongan hukum di tingkat desa dan lokal juga yang sebetulnya lagi-lagi sebetulnya dalam setelah tidak langsung indirectly itu membantah tesisnya Kedi betapa betapa tidak memberi ruangnya keberadaan predator, oligarki dan pengaturan-pengaturan legal jadi buku ini beberapa bab menunjukkan bahwa aktivis di klasisnya di Jawa Barat Sasundan yang punya banyak cara untuk mengklaim kembali reclaiming hak tanah dan kembali lagi pada poin saya dia terkait dengan pihak atau aspek yang pihak yang dekat pentah desa dan obat dan kota artinya sekali lagi ini menyampaikan lagi argumen bahwa ruang di tingkat lokal itu memberi enabling atau sebagai peluang bagi pemenuhan hak warga gitu ya dan itu yang kemudian saya sebut sebagai materialitas politik lokal dan menurut saya kajian karena 10 tahun yang lalu buku ini muncul dan sebenarnya kajiannya sendiri kan dimulai 2014 ya data-datanya gitu itu memang belum merperlihatkan betapa setelah berkembangnya dimensi-dimensi pendalaman terkait dengan praktek-praktek oligarki predator atau patronage gitu yang kemudian saya kira makin muncul sekarang dengan dan mempengaruhi kontur politik predator ini politik oligarki ini gitu termasuk sepertinya soal tanah dan kalau yang saya dalami itu dalam kantus perkotaan gitu pembicaraan soal predator atau oligarki yang menguasai lahan gitu ya itu berbeda dengan yang menguasai misalnya batubara atau hasil-hasil ekstraksi sumber daya alam gitu sehingga kemudian kalau menarik banget nih kalau misalnya kita bisa mendalami lagi dimensi yang saya sebut sebagai material base predatory power gitu dan lihat sebenarnya polanya kayak apa yang berlangsung dan tapi lebih penting lagi menurut saya kalau kita mau kembali pada diskus soal aspek praksis tetap kita perlu sekali selalu mendeteksi sebenarnya peluangnya apa gitu apakah sepenuhnya tertutup kalau sebagaimana kalau saya berbaca buku-buku atau artikelnya Pedi atau semua buku yang terkait dengan pendekatan ekonomi politik gitu atau sebetulnya ya kalau mau praksis kita perlu mendorong sampai itu identifikasi sebetulnya peluangnya ada di mana gitu dan apa bentuknya gitu misalnya kayak tadi kalau yang kasus Bekasi itu jelas-jelas banget menunjukkan bahwa opportunity itu bisa dimulai dari yang tingkat lokal artinya decentralisasi dalam arti memperpendek jarak politik itu sudah berlangsung dan sudah dimanfaatkan oleh beberapa pihak nah masalah yang tadi saya sampaikan dari segi metode metode kajian ekonomi politik yang bersifat makro hal-hal kecil seperti hal-hal seperti itu dianggap kecil gitu gak relevan gitu dengan konteks argumen yang lebih luas gitu dalam konteks Indonesia yang lebih luas gitu sehingga seringkali yang begini-gini itu gak menjadi di basis analisa gitu yang sangat tipikal dari pendekatan dengan orang politik yang memang itu tadi basisnya basis yang makro atau struktural terus ruang-ruang kecil itu kemudian relatif tidak cukup di eksploitasi dan dikapitalisasi dan kalau kita mengarah pada kajian atau pada perhatian kita pada praksis dan pengertian ini ya praksis dan pengertian how can we contribute atau bagaimana sebuah karya itu bisa mengkontribusi pada aspek lebih konkret saya kira saya disitu berhenti Mas Ramdan terima kasih menunggu diskusi yang lebih lanjut setelah ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Linda menegaskan setidaknya saya mencatat dua hal bahwa ada problem kontradiksi di mana desentralisasi menjadi menciptakan ruang baru di tingkat lokal sehingga jauh lebih dekat ruang-ruang politik yang kemudian lebih praksis tapi pada bersamaan dia juga menyisakan problem yang sangat substantif terkait dengan material based predatory power tadi yang beliau sebut sebagai kontur yang sangat fleksibel dan pada saat bersamaan saya pikir ketika isu-isu ini akan dikomparasi dari satu kota ke kota yang lain dari satu provinsi ke provinsi yang lain jelas kemudian dia mengalami dinamikanya sendiri dan yang terakhir yang menjadi penting kemudian pembacaan tesis VDI di 10 tahun terakhir sekaligus meletakkan review untuk melihat bagaimana sebenarnya desentralisasi di 20 tahun terakhir atau kemudian itu juga menjadi tantangan desentralisasi di 10 tahun ke depan bersamaan dengan peluang-peluang gagasan kontestasi yang disebut masa di depan bagaimana ruang-ruang rokal kemudian jauh lebih intim terkoneksi dengan isu-isu nasional maupun isu-isu global dan saya pikir ada banyak kasus yang kemudian memverifikasi statement atau tesis VDI oke selanjutnya ada Mas Aris Munda ada 15 menit ke depan untuk bisa berbagi dan mereview juga buku yang ditulis oleh VDI lokalisasi kekuasaan di Indonesia pasca otoriterianisme bagi teman-teman yang ingin memberikan catatan lebih awal silahkan diaktifkan kolom chat bisa notifikasi disitu untuk kemudian kita mendiskusikannya lebih lanjut selanjutnya monggo Mas Aris terima kasih Mas Ramdo saya juga terima kasih tadi Mas Aris sudah menyampaikan reviewnya dan juga sekaligus membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan demikian juga Mbak Linda yang sering ketemu setiap kali menguji mahasiswa di UKM nah tadi juga sudah menyampaikan sejumlah perbandingan dengan hasil penelitian Mbak Linda yang yang sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada ruang-ruang kecil atau yang disebut oleh teman-teman Belanda itu sebagai middle Indonesia jadi sebagai ruang antara yang sebenarnya masih masih dilihat secara optimis untuk proses-proses politik disitu sementara Fedy memang di buku ini maupun buku-buku lainnya menunjukkan agak agak pesimis seolah-olah ruang-ruang tersebut itu tenggelam di dalam kekuatan besar dalam buku ini kekuatan besar itu salah satunya adalah neoliberal yang merupakan bagian dari globalisasi yang kemudian globalisasi itu dihadapi oleh rejim pada level nasional disitu nah pada saat pertemuan antara rejim nasional dengan kekuatan neoliberal ini ini memang banyak sekali upaya-upaya dari rejim nasional yang masih banyak mewarisi sisa-sisa warga baru yang dikarakterisasi sebagai predatory politik dan juga oligarch baik oligarch politik maupun oligarch ekonomi yang berkoalisi yang sering disebut oleh Fedy sebagai politiko-bisnis koalisi disitu nah disitu tesis Fedy Hadis yang memang lebih banyak melihat skala makro tetapi bukan berarti dia tidak melihat pada skala lokal disitu karena dia melihat bahwa skala lokal ini juga sebenarnya merespon skala makro disitu secara aktif nah respon dari skala lokal terhadap makro itu dijelaskan oleh Fedy sebagai satu upaya kontestasi dari tingkat lokal terhadap kekuatan di tingkat nasional secara berhadapan dan disitu kelihatan sekali bagaimana misalnya dengan contoh Jawa Timur dan satu lagi Sumatera Utara menunjukkan adanya keinginan untuk lebih otonom dari tingkat pusat nah yang berbeda dengan di Kalimantan Timur yang justru menjadi ladang dari kekuatan ekonomi di tingkat pusat yang hadir di Kalimantan Timur untuk melakukan proses-proses eksploitasi tambang dan tambang apapun minerba dan juga gas nah disitu kelihatan sekali kemudian kontestasi dari karakter yang cenderung berseberangan dengan negara dan satu sisi karakter yang karena kepentingan ekonomi itu menjadi menjadi apa semacam subjektif provinsi dari kaum oligar ekonomi di tingkat Jakarta nah disitu Fedy juga menjelaskan bagaimana dalam buku ini menjelaskan bagaimana neoinstitusionalisasi dari neoliberal sebenarnya banyak sekali menghadapi kegagalan dalam sejumlah hal tidak semuanya tetapi dalam beberapa hal itu ikut ditekuk-tekuk oleh pemain di tingkat lokal dan itu di Jawa Timur terbukti dibuktikan kembali oleh muridnya Fedy Hadis yaitu Erlangga Pribadi di dalam bukunya The Vortex of Power itu menunjukkan bagaimana koalisi dari intelektual di tingkat lokal dan kemudian juga NGO di tingkat lokal bersama politisi di tingkat lokal pada akhirnya berkoalisi secara bersama-sama untuk sama-sama melakukan proses-proses politik tetapi sekaligus proses-proses renseeking di situ karakter-karakter predatornya itu memang yang tidak bisa dihindarkan semenjak dari pasca reformasi di situ tetapi ada hal yang menarik saya kira di dalam konteks Sumatera Utara yang juga dilihat oleh Fedy Hadis misalnya kita bisa lihat menantu Jokowi yang merupakan bagian dari kekuatan politik di tingkat nasional di mana dia menjadi bagian dari partai besar di Indonesia itu sebenarnya bisa kita katakan betapapun betapapun dia memanfaatkan kekuatan oligark politik dan sekaligus oligark ekonomi untuk membangun tatanan yang oligarkis itu dia memanfaatkan proses-proses demokrasi di situ jadi di satu sisi memang bisa dikatakan itu memanfaatkan tetapi di satu sisi yang lain juga sebenarnya orang-orang seperti dia juga belajar tentang demokrasi di mana fase-fase sebelumnya itu tidak banyak terjadi ini yang kemudian seringkali dikritisi sebagai dinasti politik dinasti di situ tetapi meskipun ini politik dinasti para pelaku atau aktornya sebenarnya bertanding melalui proses-proses demokrasi di situ nah di dalam buku FDA di sini juga menjelaskan bagaimana manipolitik itu berlangsung dan juga politik tageri di situ atau apa tageri itu premanisme kira-kira nah premanisme ini juga bergerak sebenarnya di banyak tempat dan memang kita lihat bagaimana sudah sejak orde baru partai-partai politik itu memang kemudian memiliki milisi-milisi partai yang dalam beberapa hal sangat bersentuhan dengan kekuatan-kekuatan yang seperti itu yang karakternya predatory terhadap demokrasi itu sebenarnya masih ada dan masih cukup kuat tetapi di satu sisi kita juga melihat ada aktor seperti Gibran misalnya di Solo betapapun dia memanfaatkan jaringan-jaringan politik oligarch di situ dan juga kekuatan-kekuatan ekonomi di dalamnya kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya apa yang disebut oleh Fedy Hadis sebagai kekuatan oligarch tadi itu itu ternyata belajar demokrasi dan mengikuti demokrasi yang prosedural di situ di situ menunjukkan bahwa sebenarnya ada kelemahan dari demokrasi prosedural yang kita miliki ini yang ternyata banyak memberi ruang dari kekuatan-kekuatan aliansi politiko-bisnis yang juga dijelaskan oleh Fedy di dalam beberapa buku yang lain di situ yang menarik dari buku ini adalah lokal politik pada tingkat lokal sebenarnya menjadi tempat bersembunyi ketika wajah di tingkat nasional itu mengalami tekanan yang luar biasa dari rejim neoinstitusionalisme global dari neoliberal yang nyaris dalam beberapa hal sulit untuk menghindari di situ tetapi mereka kemudian bersembunyi pada tingkat lokal dan mempraktekkan praktek-praktek politik yang sudah dijelaskan oleh misalnya Fedy Hadis dan juga oleh Erlangga pribadi di dalam buku The Vortex of Power bagaimana kekuatan-kekuatan di tingkat lokal itu sebenarnya menjadi koalisi-koalisi baru yang melibatkan intelektual baik itu universitas maupun NGO kemudian pelaku ekonomi bisnis dan juga parte politik di situ nah pada tingkat nasional pun juga bekerja mekanisme yang semacam sebenarnya dan itu berangkai dari tingkat pusat sampai ke tingkat lokal ini saya kira ini rangkaian panjang yang sebenarnya merupakan replikasi dalam beberapa hal dari apa yang pernah terjadi pada Orde Baru karena referensi dari orang-orang kita ini memang bukan referensi kelas seperti yang disampaikan oleh Mas Heri tadi karena industrialisasi lebih berbasis pada industrialisasi pertanian masih seperti pada masa kolonial nah disitu tidak muncul kelas nah disitulah rangkaian dari tingkat pusat sampai ke tingkat lokal dari kekuatan aliansi politiko bisnis di Indonesia itu masih mewarnai yang menarik saya setuju bahwa ini memang tidak membentuk kelas disitu dan sudah lama memang tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kelas tetapi lebih menciptakan satu imajinasi tentang keperiaian sebenarnya nah disinilah yang kemudian karakter predatory dihidupi oleh dalam beberapa kultur keperiaian walaupun demikian para priayi politik yang merupakan anak-anak dari oligarki dalam pengertian dia dibentuk oleh partai politik untuk bertanding di tingkat lokal nah dia mengikuti proses-proses demokrasi nah kalau misalnya kita melihat ruang disitu sebagai ruang yang relatif optimis dalam beberapa hal nah disitulah saya kira Mbak Linda dan Mas Hari untuk suatu wilayah baru kita mempertanyakan apakah anak-anak dari perselingkuhan antara politiko bisnis tadi itu bisa memberi harapan atau tidak begitu karena aliansi politiko bisnis itu sendiri semenjak Max Weber merumuskan politikal kapitalism itu hopeless terhadap demokrasi disitu tetapi dalam konteks Indonesia kita belum tahu persis apakah kemudian mereka mampu lepas dari wacana besar dari kekuatan predatori tadi nah kalau itu memang lepas itu artinya mereka belajar demokrasi tetapi kalau dia tidak lepas artinya mereka tidak belajar dari demokrasi tetapi lebih mereplikasi dari apa yang disebut oleh Fedy sebagai predatory politik disitu nah dia sebagai kalau tidak lepas maka dia menjadi predatory politik nah yang dirugikan adalah demokrasi dan itu dibuktikan oleh Fedy Hadis bagaimana kemudian karakter-karakter dari proses-proses politik yang bersifat teknokratik itu tidak banyak menonjol disitu tidak banyak menonjol tidak menunjukkan kekuatan tetapi lebih cenderung menjadi pemain-pemain yang renseeker di dalam proses-proses untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan disitu nah kita bisa lihat sebenarnya kalau di tingkat lokal itu sebenarnya cukup mengerikan kenapa saya katakan mengerikan karena itu juga melibatkan intelektual kampus di tingkat lokal dan di Jawa Timur juga terjadi seperti itu dan di tempat lain juga terjadi hal yang sama dimana kemudian intelektual-intelektual kampus itu terlibat secara langsung di dalam proses-proses penyusunan berbagai macam semacam LPJP kemudian pertanggungjawaban bupati ataupun wali kota di tingkat DPR itu semuanya digarapkan semua disitu nah karena ini terjadi maka sebenarnya apa yang tadi saya sebut anak hasil dari koalisi politiko bisnis tadi itu sebenarnya tidak sepenuhnya belajar tentang apa itu demokrasi dan di sini kemudian elit kampus di situ itu masuk ke ruang tersebut dan sekali lagi prosesnya adalah proses rent-seeking di situ ini yang saya kira menjadi hopeless dalam beberapa hal di tingkat lokal dan itu tidak terdeteksi pada skala nasional apalagi pada skala global itu yang saya kira dikatakan oleh FDHD sebagai kegagalan neo-institusionalisasi pada tingkat pejabat-pejabat teknokrat di tingkat kabupaten ataupun wali kota di situ juga sebenarnya tampak bahwa mereka akhirnya menjadikan intelektual itu menjadi tukang untuk bikin RPG PND pertanggung jawaban wali kota ataupun bisnis kepada DPR nah ini yang saya kira masalah serius yang kita hadapi di situ lingkungan kampus dengan demikian menjadi hopeless karena apa karena justru dia tidak menciptakan orang-orang teknokrat di tingkat wali kota ataupun di tingkat kabupaten ataupun bahkan provinsi untuk bisa lebih mandiri dan merumuskan RPG PND sesuai dengan hasil-hasil dari musyawarah-musyawarah di tingkat setempat masing-masing tetapi digarapkan oleh intelektual kampus ini yang saya kira mengerikan sebenarnya dan itu terjadi situasi ini saya kira Mbak Limba dan Mas Hari dan juga Mas Ramdon ini menjadi satu persoalan baru bagi Indonesia karena intelektual kampus sebenarnya menjadikan teknokrat-teknokrat di birokrasi itu justru tergantung kepada intelektual kampus yang semestinya kalau dia tadi disebut sebagai intelektual publik oleh Mbak Kinaya dia sebenarnya harusnya sharing pengetahuan kepada teknokrat-teknokrat di tingkat pemerintahan bukan kemudian menguasai pengetahuannya dan kemudian menggarap seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan oleh tingkat pemerintahan itu yang terjadi dan saya kira itu terjadi juga di Jawa Timur terjadi di Jawa Tengah terjadi di mana-mana nah ini ini yang yang menjadi persoalan serius yang juga sebenarnya tidak diamati karena itu pada level yang sangat mikro dan Fedy Hadis tentu saja tidak melihat ini karena dia melihat secara makro dan secara makro memang terpotret sebenarnya bahwa tidak terjadi proses neoinstitusionalisasi dari neoliberal jadi yang disebut dengan good governance itu yang gak ada yang disebut dengan transparansi itu gak ada yang disebut dengan demokrasi yang substansial itu juga tidak terwujud di situ karena itu persoalan-persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang alat untuk diselesaikan karena teknokratnya tidak memiliki kemampuan itu begitu saya kira Mas Ramdo oke makasih Mas Aris Mas Aris kemudian meng-highlight satu aktor yang menjadi bagian dari kontestasi demokrasi teknikah lokal ia menjadi bagian dari sirkulasi apa insurance seeking kredatori kemudian bagaimana dinasti dan politik uang yang terlihat disebut sebagai aktor yang apa aktor institusional kemudian menjadi bagian dari ruang-ruang demokrasi yang prosedural ini pada cara bersamaan kemudian secara administratif universitas kemudian dengan tesis yang dihadirkan oleh bukunya Erlangga sepertinya memberi kasus menarik dengan menguji data-data di Jawa Timur dan sekaligus tentu kalau melacak buku yang draft yang beberapa sudah direview dibagikan ke teman-teman ini juga menjadi PR yang kemudian diajukan oleh Panji Andi dan Tiatka Permata yang memberikan pengantar memang ini menjadi bagian dari bagaimana konsolidasi oligarki lokal pekerja dan pada saat bersamaan Aki melakukan investigasi untuk melihat bagaimana konteks dua dekade ini juga menjadi pekerjaan kita semua yang ke depan harus didorong bersama-sama oke kita masih menyisakan satu penanggap dan di kolom chat juga sudah ada teman-teman yang sudah meninggalkan pesan tapi saya akan baca selepas penanggap terakhir ada Mbak Lakshmi ada 15 menit ke depan untuk bisa dimanfaatkan silahkan Mbak baik terima kasih Mas Rendan senang sekali sore ini saya bisa bertemu dengan teman-teman di sini dan juga belajar dan berdiskusi dan untuk itu saya harus berterima kasih kepada teman-teman Elsan yang mengajak saya dan mencolek Mbak itu diskusinya akademisi semua katanya jadi saya sebagai mantan akademisi dan juga masih bergiat di gerakan agraria dan apa namanya merasa ingin juga untuk berkontribusi di sini dan sharing bersama teman-teman dan merefleksikan sebetulnya buku ini bagaimana posisinya ketika dia berhadapan dengan kerja-kerja praksis teman-teman sekalian karena saya diminta untuk merespon dan saya berterima kasih pada teman-teman yang memberi kantor juga sudah men-trigger berbagai ide dan inspirasi di dalam respon buku ini paling tidak ada empat hal yang ingin saya sampaikan sebagai respon pertama ternyata sangat penting untuk mengukur lokalisasi kekuasaan itu dari bawah ini tadi oleh Mas Aris sudah disampaikan beberapa konteks mikro yang kemudian meng-highlight bagaimana lokalisasi kekuasaan itu bekerja di masa di era desentralisasi dan dalam hal ini saya mencoba untuk merefleksikannya atau mencari pintu masuk dari satu proyek besar yang bernama food estate yang sudah berjalan sejak tahun 2008 sampai dengan hari ini di berbagai tempat di Indonesia dan melihat bahwa ternyata relasi predatoris itu mengalami normalisasi dan bahkan menghasilkan kondisi yang barangkali boleh disebut sebagai pemapanan kegilaan barangkali dan ini hanya bisa dilihat bagaimana relasi predatoris ini bisa diukur itu hanya bisa dilihat betul-betul dari level yang sangat mikro kemudian yang kedua respon kedua adalah lokalisasi kekuasaan ini strateginya sebetulnya adalah sebuah reproduksi budaya dan ini nanti akan saya coba kolaborasi dengan beberapa pembelajaran dari proyek tersebut tadi kemudian yang ketiga bagaimana posisi kekuatan mantang oligarki itu dan saya setakat dengan teman-teman yang bersikap optimis terhadap ini karena memang kita harus berpikir skeptis tapi berlaku optimis di satu sisi secara skeptis harus dikatakan bahwa kekuatan penantang oligarki yang ada pada hari ini itu juga lahir dari hasil depolitisasi sistemik dan menyejarah tapi di sisi lain juga muncul inovasi-inovasi kalau boleh disebut inovasi instrumen konsolidasi yang muncul yang tidak disebutkan di buku ini kemudian yang terakhir apakah kemudian ada variasi dari desentralisasi ini dan ke depannya seperti apa kalau ini disandingkan sebetulnya dengan sebuah pertanyaan apa sih yang melanggung kondisi relasi predatoris dan bagaimana desentralisasi itu sebetulnya hanya mereproduksi kondisi predatoris ini saya takat dengan pembicaraan yang lain bahwa ini harus dikaitkan dengan materialisasi dari relasi predatoris ini nah oleh karena itu konteks proyek-proyek agraria dan lingkungan itu memperlihatkan barangkali kemungkinan besar ya kita tidak membicarakan limitnya di dalam limit sosial dan politik tetapi limit ekologis dan barangkali melihat limit ekologis ini apakah memiliki kemungkinan untuk menjadi faktor kunci bagi masa depan lokalisasi kekuasaan bisa di eksplor lebih lanjut di respon pertama ketika saya mencoba untuk memahami lokalisasi kekuasaan ini dari bawah pertama memang buku ini bagi teman-teman pegiat gerakan agraria atau gerakan sosial lainnya saya tidak mencoba untuk mewakili tapi paling tidak boleh dibilang bisa bermanfaat dan memberikan alat untuk mengerti bagaimana proses konkretisasi agenda akumulasi global lokal itu tidak straightforward tapi dia menyediakan ruang atau justru dibuat ruangnya dengan desentralisasi untuk peluang-peluang akumulasi di setiap level dan juga tapi di sisi lain karena dia memberikan buku ini memberikan pemahaman seperti itu dia sangat berguna untuk memberikan justifikasi secara akademik pada argumen gerakan agraria dan lingkungan pada hari ini yang melihat bagaimana persoalan akad masalah dari perusahaan ekologis dan perampasan tanah secara luas di Indonesia ini sebetulnya adalah terkait dengan desentralisasi dan oligarki nah kalau balik lagi ke tadi ketika saya mencoba untuk menggunakan proyek food estate ini sebagai pintu masuk food estate mungkin bagi teman-teman yang tidak familiar dengan ini adalah salah satu perkebunan tahan tangan secara luas yang dalam sejarah pertanian tangan di Indonesia ini sebetulnya baru-baru saja terjadi kalau boleh dikatakan 10 atau 20 tahun itu baru ya pertama dari gebrakan Presiden Soeharto dengan lahan gambut sejuta hektare tapi kemudian yang sangat berubah di era SBY dan era Jokowi adalah ketika perluasan lahan pertanian skala luas ini diserahkan kepada korporasi nah ini satu berakan yang atau satu move yang sangat berbeda dari sebelumnya yang mengandalkan petani kecil dan masyarakat pedesaan untuk menghasilkan produk tangan kita semua nah ternyata proyek pusat yang dilokalisasi oleh kekuasaan lokal ini menghasilkan banyak broker broker tadi sempat disebut oleh Mas Aris sebagai rank seeker dari state actor dari aktor-aktor negara dan aktor negara ini mengolah ulang proyek keset ini menjadi proyek lokal sesuai dengan kepentingan puasaan lokal dengan cara yang sangat sederhana melakukan sinkronisasi nomenklatur untuk merabatkan alokasi anggaran atau sumber daya kemudian jika itu tidak mungkin dilakukan atau tidak ada akar untuk menancapkan anggaran di situ atau memperluasnya menjadi proyek ekstraksi surplus yang bermakna secara lokal maka proyek keset ini denegasi atau tidak atau tidak dianggap tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan sepanjang itu tidak membuka peluang bagi akumulasi lokal kemudian untuk membuka peluang-peluang itu sendiri ada jaring kuasa sampai ke ranah elit kedesaan dengan menggunakan tindakan tindakan tanisme dan reward dengan pemberian posisi pemberian proyek yang semuanya itu berpusat pada upaya-upaya brokering antara hubungan perusahaan dan elit masyarakat dan kalau melihat lebih ke bawah lagi dari bawah ini kita bisa melihat bahwa kondisi-kondisi seperti di atas itu sebenarnya tidak cukup untuk dijelaskan dengan paternase atau clientelism bagaimana banyak upaya untuk menjelaskannya tetapi bagaimana kita menjelaskan adanya kondisi oportunistik itu dimana muncul para subjek pencari rente calo tengkolak tengkulak atau mereka yang disebut sebagai penyambung lidah perusahaan kemudian juga ada kondisi basis yang ternyata mengidap kegilaan permanen boleh disebut sebagai permanen badness sebagai kegilaan permanen itu karena saya terinspirasi oleh Ronggo Warsito yang pada zamannya mengatakan siapa yang tidak ikut gila pada zaman itu dia tidak akan dapat untung malah akan buntung nah dalam proyek food estate ini di Papua saya betul-betul memahami kondisi ini sebagai kemampuan kegilaan karena kalau tidak ikut di dalam peran-peran time-seeker ini dan upaya untuk menjebatani proyek-proyek dia akan mati dan mati itu mati dalam artian mati secara fisik ya jasadnya akan mati karena terdampak kepada segala macam perubahan landscape yang dramatik secara fisik secara ekologis yang menyebabkan penyakit kemudian alternatifnya adalah dia memang harus menjadi survivor dengan jalan untuk berkompromi dengan segala macam datangnya proyek di wilayahnya dalam kondisi seperti ini karena melihat dari bawah sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh para penantang oligarki ini kalau bisa dilihat apa namanya dari secara secara historis sejak tahun 1980 sampai sekarang sepertinya satu-satunya alat atau instrumen politik penanjing itu adalah hak asasi manusia jadi hak asasi manusia ini masih digunakan oleh teman-teman pegiat agraria dan pegiat gerakan sosial lainnya sebagai politik petanding meskipun tentu tidak lepas dari banyak limitasi kemudian lokalisasi ini kenapa dia apa namanya tidak lekang oleh hujan dan panas kalau menurut saya begitu kondisinya karena sampai hari ini kelihatannya justru semakin kuat meskipun ada upaya-upaya sentralisasi ini harus dibenturkan dengan berbagai macam pertanyaan jika tesisnya Fadi Hadis itu adalah berakar di Orde Baru dan diwariskan oleh Orde Baru ini tentu saja kita perlu berpikir ini cara pewarisannya bagaimana sih apakah dia juga direproduksi bukan hanya jangan-jangan bukan karena ada aktor-aktor yang masih terus berperan sampai hari ini dan dia memegang posisi-posisi kunci dalam partai politik dan dalam urusan-urusan pemilu misalnya begitu tapi apakah dia juga direproduksi sebagai nilai norma tradisi yang secara generasional itu diturunkan sebagai mekanisme hegemonik saya cukup setuju dengan dengan apa yang disebut oleh tadi oleh Mas Aris sebagai kultur priai itu untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan akumulasi tapi pertanyaannya apa yang melanggengkannya kenapa reproduksi budaya seperti ini masih terus berjalan gitu ya bahkan dalam konteks agraria itu tulisannya Tani Ali dan Pujus Medi melihat bahwa pertumbuhan kelapa sawit itu adalah satu bentuk mafia sistem dan investigasi tempo di dalam apa namanya oligarki batubara itu juga melihatnya sebagai mafia sistem nah yang sehingga barangkali sangat penting juga untuk didiskusikan bagaimana persoalan nepotisme atau norma kekeluargaan sebetulnya menjadi apa ya nilai penting gitu di dalam reproduksi ini karena kita lihat bahwa itu sangat berguna untuk melandasi upaya mengembangkan perah atau melestarikan kekuasaan karena jejaring kerabatan ini kemudian berada di berbagai macam posisi strategis secara politik dan pada akhirnya memang pemilu pilkada ataupun apapun itu itu hanya sebagai mekanisme saja mekanisme prosedural atau demokrasi prosedural saja pada akhirnya tapi yang lebih penting adalah bagaimana mekanisme ini bisa dijadikan sebagai jalan untuk menempatkan orang-orang di dalam jejaring kerabatan yang bisa ditalikan oleh hubungan balas jasa nah dengan kondisi seperti itu makanya proyek-proyek akumulasi global ini jadi tetap hidup karena kemudian dia punya nafas di setiap level karena dia juga diadopsi menjadi agenda akumulasi lokal dan diikat oleh ikatan-ikatan kekeluargaan karena norma kekeluargaan ini menjadi norma orang baru yang diwariskan dan bahkan oleh sebab itu privatisasi tanggung jawab negara normalisasi lewat normalisasi multistekoderism public private partnership entrepreneurship dan kompetisi diantara warga itu menjadi nilai yang secara langsung maupun tidak langsung memang mengadopsi apa namanya reproduksi warisan orang baru ini dan satu hal yang kemudian meredam kritik terhadap ini kalau kita membayangkan bahwa dulu menjadi miskin itu adalah tabu sekarang menjadi miskin itu adalah resources jadi pendisiplinan orang miskin menjadi bantuan sosial ini menyebabkan kemiskinan itu bukan dipandang sebagai grievance sebagai sebuah jalan menuju disonansi kekuasaan tapi dia beresonansi untuk melanggungkan relasi predatoris dengan demikian makanya teknokrasi dan good governance itu sekedar menyediakan teknik untuk melokalisir proyek akumulasi global sebagai cara lunak dari depolitisasi karena tidak bisa lagi digunakan cara-cara kekerasan seperti dimasuk Orde Baru proses depolitisasi tersebut depolitisasi sistemik ini pada akhirnya memang memberikan wajah pada kekuatan penampang oligarki karena ruang sisanya apa pada akhirnya ya lokalisme populis itu dan mengapa karena lokalisme populis ini hasil dari adaptasi neoliberal terhadap upaya-upaya untuk memberikan alternatif dan seperti yang disampaikan oleh Mas Fari lewat pembelajaran dari jelaskan buruk intervensi agenda donor ini sangat luar biasa dan dalam konteks agraria pertanian pangan upaya untuk melakukan political capture oleh korporasi atau diskusi dengan corporate capture ini sangat penting untuk mengintegrasikan tadi agenda-agenda akumulasi itu lewat program-program dan kebijakan-kebijakan pertanian pangan yang secara politik kemudian diadopsi oleh berbagai macam regulasi seperti itu tersebut dan kenapa kemudian NGO atau Ornok itu hanya bisa bergerak di ranah seperti ini itu karena dia juga terjebak oleh manajerialisme di mana Ornok dan organisasi gerakan sosial itu dipaksa untuk melokal dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan sektor privat yang benjaman donor terhadap mereka itu ada di diakuntasi anggaran gitu ya dan nomenklatur budget di sisi lain juga memang ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah misalnya apa sih yang menyebabkan gerakan-gerakan agraria gerakan buruh ataupun gerakan sosial pada umumnya di Indonesia ini tidak bisa meluas atau mendapatkan angin itu karena pertama memang harus diakui sejak 2014 sampai dengan sekarang tekanan aparat keamanan militer dan paramiliter itu makin kuat kemudian isu yang dilontarkan oleh teman-teman gerakan sosial ini kurang populis dibandingkan dengan isu-isu agaman dan terlalu spesifik misalnya siapa sih yang tahu istilah reforma agraria gitu apakah setiap petani di Indonesia ketika disebutkan reforma agraria langsung sering ayo kita angkat parang dan melawan kan enggak juga begitu dan isu tandingan ini juga kadang-kadang memiliki efek eksklusi seperti sudah disampaikan oleh hadith juga di bukunya misalnya persoalan identitas adat persoalan rentannya masalah adat ini penyambutan oleh kelompok-kelompok apa ya yang disebut oleh fan dan sebagai para sultan gitu ya nah banyak sebetulnya agenda dari gerakan sosial yang yang harus ditantang gitu ya ketika kita melihat bahwa problemnya adalah depilisasi sistem ini pertama ada persoalan fragmentasi ada persoalan diskoneksi antara klaim yang diwakili dengan perubahan kepentingan masyarakat kedesaan kemudian sistem elektoral yang memang menyediakan peluang untuk kegagalan demokrasi kemudian kekuatan diskursif yang bersifat misinformasi dan disinformasi misalnya persoalan bahaya latihan TKI dan seperti itu tapi di sisi lain balik lagi saya harus tetap meskipun skeptis berlaku optimis hak asesi manusia itu bisa menjadi alat konsolidasi politik di kalangan gerakan sosial dan memang ini ini terbukti gitu ya dan dipercaya karena pertama dia menjadi bahasa yang sama dari dari internasional dari lokal sampai ini dari gerakan lokal ke gerakan internasional sehingga dari sisi strategi eksplotasi itu mampu memiliki efek bumerang meskipun efek bumerang ini dilempar isunya ke internasional kemudian harapannya bisa membenturkan persoalan ini kelefonasi dari lokal itu keberhasilannya memang masih harus dipertanyakan karena Komnas HAM kita sendiri juga memang masih dalam posisi yang tidak cukup kuat untuk itu dan dengan demikian memang dengan segala keterbatasannya hak asesi manusia itu kalau tidak bisa dibilang untuk menjadi alat pembukti kesuksesan gitu dari gerakan sosial ya paling tidak menjadi alat konsolidasi politik meskipun alat konsolidasi ini kemudian berkelindahan di ranah hukum dan kebijakan dan yang terakhir kalau ditanya masa depan lokalisasi kuasa ini dan variasinya bagaimana saya ingin mengatakan bahwa meskipun deskentralisasi itu ingin dikendalikan dengan berbagai cara dia tetap efektif sebagai instrumen realisasi agenda akumulasi global misalnya ada proses-proses legalisasi kepemilikan dan penguasaan tanah saksifikasi oleh World Bank yang sekarang gencar dilakukan oleh Jokowi dan kemudian diamini sampai ke tingkat lokal bahkan oleh petangannya sendiri kemudian di sisi lain pemberian izin dan konfesi itu juga tidak berhenti misalnya kita bisa lihat dengan dalih presiden G20 kemudian transisi energi malah pertambangan nikel yang diluaskan hampir di seluruh dataran Sulawesi kemudian food acid ini menjadi bagian dari satu perjanjian multilateral tentang sertifikasi benih oleh korporasi dan kita lihat satu gerakan intelektual yang mengkhianati proses-proses alternatif ini adalah dengan menjadikan pertunan kelapa sawit kejahatan untuk mengatasi argumentasi tentang emisi karbon tapi di sisi lain kita lihat ada emerging evidence saya tetap melihatnya arena politik lokal ini tidak selalu dapat dikontrol oleh pendisi dari pusat dan karena dia punya agenda sendiri itu misalnya berada contoh ada penolakan Bupati Sorong terhadap perkebunan kelapa sawit dan tang di PTUN kemudian ada dukungan Bupati Luwu pada perlawanan masyarakat pedesaan terhadap okupasi perkebunan negara di Luwutara jadi pertanyaannya kemudian kalau ada disonansi lokal seperti ini ini apa sebabnya apakah ini sekedar anomali karena faktor kepemimpinan aktor atau memang ini adalah kompleksitas interkoneksi antara konteks politik nasional lokal pengaruh diskusus global tentang hak atau partisipasi misalnya institusi lokal dan peorganisasian yang berhasil sebagai hasil kerja lokalisme populis misalnya begitu jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kepada diskusi demikian mas persamaan kalaupun kemudian ada ruang melakukan negosiasi maka isu hak asasi manusia menjadi sangat krusial dan dari Mas Hari Mbak Linda Mas Aris sampai terakhir Mbak Lasmi saya pikir kalau misalnya kita mau lacak sebelum COVID di tahun 2020 dari Undang-Undang Otonomi tahun 1999 sampai 2019 2019 saya pikir ada tagar yang sangat popular di anak muda dan dikenakan yaitu reformasi di korupsi dan saya pikir itu menjadi penanda paling menarik untuk melihat dua dekade otonomi daerah dan dua dekade reformasi terima kasih paparan dari awal Mas Hari kemudian respon Mbak Linda Mas Aris dan Mbak Lakshmi sebelum saya silakan kalau teman-teman yang menjadi bagian dari forum ini hendak mengaktifasi audionya silakan rest hand kemudian sebelum saya membacakan catatan di chat saya mengingatkan bagian dari panitnya buku lokalisasi kekuasan pasca otoritarianisme di Indonesia akan terbit di awal tahun 2022 berarti minggu depan karena awal tahun untuk rekan-rekan yang berminat memiliki buku tersebut silakan ada link tautan melalui email untuk bisa dikomunikasi lebih lanjut sambil menunggu teman-teman untuk rest hand di kolom chat ada Mas Willy yang saya ijin membacakan Omnibus Law cita kerja disebut-sebut sebagai titik balik desentralisasi kembali menuju sentralisasi kekuasaan bagaimana situasi itu menurut Mas Hari jika benar apakah fenomena itu juga bisa dilihat sebagai respon oligarki nasional terhadap pertumbuhan oligarki lokal yang dianggap mengganggu apa dianggap mengganggu keamanan ini menarik antara kontestasi oligarki nasional dan oligarki lokal yang kemudian dilihat dengan pendekatan Omnibus Law itu dari Mas Willy saya pikir pertanyaan ini dimensin ke Mas Hari tapi yang lain saya pikir juga punya kesempatan untuk merespon itu kemudian ada Anonymous yang mengajukan pertanyaan saya ingin tanya pemikiran para panelis mengenai kekuasaan dan institusionalisme buku tersebut mempermasalahkan hijacking agenda neoliberal yang diharapkan membuka pasar meningkatkan profesionalisasi membangun lembaga akuntabel para panelis juga menetap di lembaga pengetahuan dan masyarakat sipil yang juga menerima dana dari pemerintah pusat daerah dan donor apakah tesis lokalisasi kekuasaan berlaku dalam kondisi lembaga pengetahuan ya atau tidak kenapa dan bagaimana wujudnya saya pikir ini juga tadi di stimulan statemen Mas Aris mungkin terkait bagaimana peran para universitas termasuk mungkin MPKM bagaimana kemudian instrumentasinya menjadi sangat teknokratis saya pikir sambil menunggu yang lain kita akan manfaatkan 30 menit ke depan untuk merespon tanggapan dari audiens silahkan Mas Aris terima kasih Mas Amdan apakah undang-undang cipta pekerja itu merecentralisasi apa yang sudah didesentralisasikan saya saya gak terlalu sepakat untuk sekedar mendikotomikan antara sentralisasi dengan desentralisasi seakan-akan itu dua hal yang selalu bertarung gitu ya karena kadang karena seringkali juga kekuatan pusat itu juga sebetulnya ya dalam beberapa hal ada yang terganggu di dalam dengan praktek-praktek desentralisasi eh sorry desentralisasi dimana memunculkan aktor-aktor lokal gitu ya tapi di sisi lain juga kita melihat bahwa kalau kita melihat pusat itu tidak selalu negara gitu ya tapi kita juga lihat sebetulnya kapital juga ada di tingkat pusat gitu dan kadang juga tidak terlalu jelas betul bahwa kekuatan kapital itu apakah terpisah sama sekali dengan kekuatan negara belum tentu juga gitu karena keduanya juga bisa saling overlap gitu nah kalau melihat seperti ini saya tidak terlalu yakin bahwa bahwa undang-undang cipta kerja sama sekali menghilangkan kekuatan desentralistik gitu jadi kalau misalnya sekarang undang-undang cipta kerja dipakai untuk mengontrol katakanlah praktek-praktek misalnya soal agraria mungkin Mbak Lasma lebih mengerti soal ini misalnya seberapa jauh sebetulnya predator risk di tingkat lokal itu dapat dikontrol atau tidak tapi saya tidak mengerti sama sekali soal ini ya tapi kecurigaan saya adalah apakah betul bahwa sebetulnya ketika agenda pusat datang ke tingkat lokal itu sama sekali bisa meningkirkan kekuatan lokal saya kadang-kadang tidak terlalu yakin hal itu terjadi di sektor perburuhan aja hal itu bisa terjadi dalam konteks misalnya pengawasan di sektor pengawasan itu itu sama sekali tidak ada di dalam Undang-Uni Cipta Kerja mungkin kalau saya salah boleh dikoreksi tapi sejauh saya pelajari di Undang-Uni Cipta Kerja itu tidak ada perbaikan pengawasan sama sekali terutama di sektor perburuhan padahal itu adalah salah satu akar persoalan yang terjadi antara buruh dengan pengusaha maksudnya pengawasan itu adalah misalnya contohnya adalah kalau terjadi pelanggaran di dalam praktek hubungan kerja gitu itu kontrol yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal ini oleh disnakar kepada perusahaan itu seringkali bermasalah gitu terus kemudian padahal ketika itu sudah bermasalah bututnya akhirnya terjadi konflik gitu kan padahal sebetulnya basis-basis konflik itu bisa diatasi sebelumnya nah ketika misalnya petugas pengawasan itu dia mau bekerja betul gitu itu pun kemudian ketika perusahaan itu terganggu dan punya koneksi dengan pemerintah daerah dengan pejabat lokal maka dengan mudah pejabat yang tadi kemudian dipindahkan kepada dinas lain dari dinas tenaga kerjaan menjadi dinas pemakaman misalnya atau dinas pertamanan gitu gak ada hubungan sama sekali nah akhirnya kontrol-kontrol seperti ini tidak berjalan nah kalau saja ini instrumen ini bisa diperbaiki gitu ya maka paling tidak mekanisme kontrol itu udah mengurangi praktek-praktek yang apa namanya melanggar regulasi dan memungkinkan ada kaitan antara kepentingan politik lokal dengan perusahaan perusahaan juga punya kepentingan kalau pada waktu pilkada dia memberikan setoran kepada pemerintah daerah untuk apa namanya memudahkan nanti pada waktu apa namanya perizinan pengembangan usaha dan seterusnya gitu nah di dalam undang-undang cipta kerja sama sekali tidak ada perbaikan di dalam setiap pengawasan gitu nah jadi artinya dengan kata lain ketika kemudian kalau dalam bahasa di hubungan industrial atau di gerakan buruh itu fleksibilisasi kerja itu semakin dibuka dan menjadi lebih radikal gitu ya maka bisa dibayangkan bagaimana praktek praktek apa namanya pelanggaran hukum yang terjadi di tingkat lokal makin besar gitu seperti misalnya soal supply tenaga kerja gitu ya pemilik usaha usaha tenaga suplai tenaga kerja itu kan macem-macem mulai dari pejabat disnaker ada pengusaha pasti ada gitu nah sialnya kadang-kadang orang serikat juga ada gitu nah jadi ini juga yang saya juga ingin tambahkan tadi dalam diskusi yang pertama adalah kadang kalau kita ngeliat buruh itu juga tidak selalu satu itu tidak bukan merupakan sebuah entitas yang tunggal sebagian yang memanfaatkan apa namanya aktor-aktor predatoris juga ada seperti tadi saya contohkan orang serikat yang kemudian bekerja sama dengan orang disnaker dan atau pengusaha HRD untuk membuka apa namanya usaha supply tenaga kerja di tingkat lokal itu juga ada nah jadi bayangkan kalau kemudian undang-undang cipta kerja tadi tetap dipertahankan artinya sebetulnya praktek yang serupa di tingkat daerah itu tetap sebetulnya bekerja dan malah terbuka luas gitu untuk bisa di melibatkan banyak orang gitu ya jadi mungkin kalau dilihat bahwa dilihat dengan konteks bahwa oke nanti ini berkaitan dengan soal bagaimana negara dapat mengendalikan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan di tingkat lokal berkaitan dengan soal tanah mungkin ya saya bukan mahasiswa soal itu mungkin Mbak Lasmi lebih mengerti soal itu tapi itu juga jadi pertanyaan buat saya seberapa jauh sebetulnya apa namanya apakah betul bahwa semua kelompok predator predator itu sama sekali bisa disingkirkan sebagian juga sebetulnya bagian dari jaringan kekuatan predatoris yang ada di tingkat nasional kan gitu jadi sementara mungkin itu jawaban yang terkait dengan jawaban saya pertama oke makasih Mas Hari Mbak Linda ya mungkin saya gak akan jawab secara langsung pertanyaan Mas Willy ya tapi saya mau garisbawahi poinnya Mas Hari soal atau mungkin tadi juga sebetulnya disenggol Mbak Raksmi juga soal bersamaan dengan desentralisasi itu yaitu pendelegasian kekuasaan dari pusat ke daerah itu juga berlangsung pluralisasi aktor nah ini kan yang membuat kemudian peta situasinya itu menjadi lebih kompleks tidak hanya soal skala operasi politik yang berbeda dari antara nasional dengan daerah atau lokal tapi secara horizontal terjadi pluralisasi aktor plus kemudian yang tadi saya sampaikan materialnya itu aspek aspek isu apa yang kemudian diperbincangkan di beroperasi dan itu menurut saya yang lepas dari kekuatan buku ini juga kedalaman terhadap seberapa dia sebagai variabel penjelas perilaku predatory atau oligarki power oligarki aktor oligarki ini itu menurut saya perlu didalami lagi lebih dalam dan meskipun mungkin kita tidak akan beranjak dari argumen dasar tesis dasar buku itu bahwa pasca reformasi desentralisasi justru makin memperkuat bekerjanya aktor-aktor oligarki kan itu tesis dasarnya cuman kalau kita lebih mendalami dimensi aspek materialnya itu kita bisa surprise dengan beragam pola kerjanya dan kalau konteks pendekatannya bottom up kita bisa mendeteksi juga sebenarnya seberapa peluang yang ada bagi politik bagi aktor yang lain dan ketika dia terjadi banyak aktor sebenarnya menurut saya itu langsung juga peluang kalau posisi saya kan mendeteksinya dari sisi itu dari sisi peluang peluang apa yang tersedia dan memahami dimensi karena gini gerakan pun setelah reformasi itu kan juga makin plural sangat isu base dari satu sisi dia bagus dari sisi lain juga dia menyulitkan konsolidasi kan itu yang terjadikan temuan dari kajian juga mas Wilia dari sini ya kajian apa power level dan demokrasi itu menunjukkan tipe-tipe isunya itu mempengaruhi tipe gerakan gitu dan termasuk tadi peluang-peluang apa yang tersedia mungkin kalau saya boleh cepat sedikit mas Ramdan yang poin kedua yang soal institusionalisasi dan seberapa dia menjadi buku ini kan bisa menyembuhkan antara mengapa digitalisasi itu menjadi justru menjadi alat baru yang dipermanfaatkan oleh para aktor oligarki kan gitu dan argumen terusannya kan adalah instrumennya instrumen aturan mainnya aturan main rules and regulation itu ya kemudian cenderung memudahkan atau enabling para aktor-aktor ini untuk bisa ditekak-tukuk gitu tadi kalau pakai bahasa Mas Aris gitu nah bagaimana posisi kuasaan mungkin nanti Mas Aris bisa respon karena tadi sudah disenggol juga gitu posisi-posisi lembaga pengetahuan gitu ya dan lembaga pengetahuan ini juga bagian dari pluralisasi itu gitu ini yang menjadi menarik dan juga sekaligus tricky dalam politik Indonesia itu dimana secara skala dia berubah pusat ke daerah secara horizontal juga makin plural sehingga terjadi sumbu Y dan sumbu X yang saling apa ya pemahaman kita upaya kita memahami landscape ini topografi ini itu pertanyaan saya sebetulnya dari awal apakah memadai dengan menggunakan berkat ikan politik itu poin saya karena ternyata posisi keberagaman itu sangat-sangat tinggi itu dan kalau dalam konteks poin saya tadi itu mendalami secara lebih dalam lagi apa ya relung-relung materialnya itu membantu juga bagi misalnya kalau kita sepakat semua pengetahuan itu akan berakhir pada praksis yang artinya akan kontribusi yang lebih praktis gitu maka kemudian dia akan bantu untuk memahami memahami mendeteksi peluang mungkin gitu kali ya karena saya enggak menjawab saya langsung terima kasih makasih Mbak Linda Mas Aris sepertinya ini di notifikasi secara khusus terkait dengan bagaimana lembaga pengetahuan dan implikasi dari statement Mbak Linda tentang bagaimana pluralisasi aktor di tingkat lokal makin makin kompleks dan saya pikir notifikasi akademisnya ada di situ juga monggo Mas Aris ya terima kasih Mas Randor tadi saya memang minggung tentang aktor intelektual dari lembaga pengetahuan universitas ataupun yang lain ataupun lembaga penelitian nah ini yang menarik adalah seperti misalnya di dalam proses pembuatan pembangan dan cipta kerja atau Omnitas Law di situ memang ada keterlibatan kaum intelektual di dalamnya yang hasil dari Omnitas Law itu memang sangat kontroversial begitu jadi Mas Willy juga memberikan dapatan apakah kemudian itu memiliki kaitan dengan kekuatan lokal saya rasa berdasarkan kajian FDH mengenai Kalimantan Timur Undang-Undang Omnitas Law itu memang saya rasa memberikan perlindungan kepada kekuatan bisnis di tingkat yang sebenarnya terintegrasi dengan kepentingan di nasional dan kepentingan nasional ini bisa meliputi para bisnis dan juga aktor-aktor politik ataupun partai di situ ini yang saya kira kemudian posisi intelektual di dalam proses-proses seperti itu ini menjadi sangat dipertanyakan sebenarnya apakah dia kemudian dapat dikategorikan sebagai intelektual publik intelektual publik dalam banyak definisi lebih cenderung digambarkan sebagai intelektual yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan sedikit elit ini yang saya kira mereka sebenarnya bukan intelektual publik tetapi bahwa mereka menguasai ilmu pengetahuan ya dan yang menarik adalah ketika mereka menguasai ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan itu justru menjadikan negara itu terlalu tergantung kepada kerja-kerja ilmu pengetahuan yang malah karakternya seperti tukang akhirnya begitu jadi intelektual tukang ini jumlahnya lebih banyak daripada intelektual publik begitu nah ini yang saya kira menjadi menjadi persoalan saya sadar betul bahwa beberapa teman yang terlibat di dalam proses-proses seperti itu memang dengan tegas menyatakan ini persoalan kekuasaan begitu jadi kalau saya menguasai ilmu pengetahuan dan kemudian orang menggunakan saya dan saya dibayar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti pembuatan FPJMD bertanggung jawaban bupati atau pendali kota itu adalah menjadi bagian dari apa yang disebut dengan power knowledge itu sendiri disitu nah ternyata di tingkat lokal itu di pasca reformasi itu merespon hal yang seperti itu sangat luar biasa disitu jika dibandingkan dengan pada masa Orde Baru dulu Orde Baru teknokrat itu memang jauh lebih kuat dibandingkan sekarang disitu teknokrat teknokrat inilah yang kemudian banyak memberi kontribusi di dalam desain-desain regime pembangunan pada masa itu tetapi di dalam konteks kekinian kekuatan-kekuatan intelektual itu justru menjadi bagian dari renseeking praktis disitu ini yang saya kira persoalan begitu nah artinya apa artinya lembaga ilmu pengetahuan itu pada akhirnya melupakan tugasnya untuk memproduksi pengetahuan dan pengetahuan itu di-share kepada publik itu yang tidak terjadi karena itu tidak terjadi maka orang-orang tertentu itulah yang kemudian didekati oleh kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi yang berkoalisi menjadi satu kekuatan besar nah inilah yang kemudian akhirnya mereka terlibat di dalam proses untuk pemenangan calon gubernur calon bupati calon wali kota calon presiden begitu ini yang saya kira menjadi kecenderungan di dalam perkembangan pasca reformasi disitu itu saya kira ini yang perlu kita lihat secara kritis saya tidak menyalahkan mereka di dalam konteks seperti itu karena itu dalam pilihan politik mereka untuk berpindah seperti itu tetapi yang perlu diingat adalah bahwa ada efek yang ditimbulkan dan itu dalam beberapa hal efek tersebut bisa mengganggu demokratisasi itu sendiri dan mereka teman-teman itu semua juga sadar pentingnya akan demokrasi nah saya kira rambu-rambu yang seperti ini yang perlu dipegang teguh oleh kaum intelektual betapapun mereka terlibat di dalam proses-proses politik disitu karena juga di negara-negara lain keterlibatan mereka di dalam proses-proses politik itu juga hal yang biasa disitu apalagi di negara berkembang nah yang menjadi persoalan adalah efek yang ditimbulkan itu disadari tidak bahwa dia dapat mengganggu proses-proses politik demokrasi nah itu saya kira yang kita semua perlu aware terhadap itu jadi lokal politik itu ternyata tidak hanya melibatkan kekuatan ekonomi dan partai politik tetapi juga melibatkan intelektual di tingkat lokal disitu yang dulu pada masa Orde Baru intelektual kampus itu memang kemudian ditarik kekuatannya menjadi kekuatan teknokrat untuk mendesain politik pembangunan disitu tetapi sekarang ini justru mereka sebagai aktor apa kalau dalam bahasanya Mas Heru Nugroho itu yang ngasong dimana-mana disitu di dalam pidato Profesor Sipia disitu nah ini yang saya kira perlu kita lihat secara kritis begitu Linda dan Mas Randor Mas Aris penanggap terakhir adalah Mbak Laksmi terkait dengan dua pertanyaan yang ada di chat tapi saya pikir kalau boleh saya menambah satu isu bagaimana kira-kira implementasi misalnya dalam pengalaman Mbak Laksmi terkait dengan implementasi undang-undang desa apakah ia kemudian menjadi sebuah medan kontestasi baru dalam konteks kasus pada unit yang paling kecil silahkan Mbak Laksmi ya undang-undang desa itu sebetulnya bukan hanya undang-undang desa Mas Randor banyak undang-undang yang pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk membalikan kondisi oleh teman-teman gerakan sosial misalnya permendagri tentang batas desa bukan hanya undang-undang desensi tapi bahkan sampai ke tingkat permendagri tentang batas desa untuk membalikan retorika tentang batas konsesi misalnya yang betul adalah batas konsesi atau batas desa sehingga yang didudukan adalah ini tanah siapa tanah masyarakat atau tanah negara kondisi fis-afis seperti ini memang membutuhkan membutuhkan upaya untuk melihat sejauh mana bersih lancar di legalisasi dan bidang di konteks legalisasi di konteks hukum dan kebijakan itu bisa memberikan manfaat sehingga kan di sisi lain kekuatan penantang oligarki ini dipaksa untuk terus mencari wilayah-wilayah abu-abu nah wilayah-wilayah abu-abu inilah yang pada akhirnya menjadi ruang sisa yang bisa dimanfaatkan itu kan persoalannya ini mohon maaf saya terpaksa harus menggunakan perspektif ekonomi politik juga karena ini ada rasa ketidakpuasan mas ramdan bahwa ruang untuk bergerak membangun sesuatu yang perubahan sosial yang lebih bermakna itu pada hari ini tidak semakin luas justru dia semakin sulit semakin menyempit di satu sisi nah kalau saya boleh menyinggung persoalan undang-undang cipta kerja itu apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman kekuatan menantang oligarki mengajukannya ke mahkamah konstitusi kenapa karena undang-undang cipta kerja ini memang memudahkan perizinan mensimplifikasi proses perizinan dari lokal ke pusat satu pintu langsung semua selesai nah persoalan ini kan yang tadinya menjadi sumber rent-seeking proses perizinan menjadi sumber rent-seeking itu ditarik ke pusat di satu sisi seperti itu nah di sisi lain apa yang bisa dilakukan itu lagi-lagi lewat jalur hukum dan dan kebijakan yang bisa dilakukan menahan dua tahun lumayan lah ya oke ya bapak ibu semuanya dan teman-teman saya pikir statement Pak Laksimi menjadi bagian yang bisa mengunci dari diskusi kita hari ini apakah kemudian desentralisasi mengarami arus balik gitu dalam konteks reformasi yang kemudian oleh mahasiswa disebut dengan tagar reformasi di korupsi dan saya pikir itu masih menjadi pekerjaan dan investigasi yang harus dilakukan bersama-sama dan Fedy meletakkan konteks analitik yang menjadi sangat penting fundamental untuk kemudian dia dikerjakan sedemikian rupa setidaknya oleh siapapun oleh lembaga pengetahuan organisasi masyarakat sipil tentu dengan pekerjaan rumahnya masing-masing dan itu akhirnya yang mesti didorong bareng-bareng dan buku ini diterjemahkan juga saya pikir ia menjadi bagian dari upaya itu mungkin ada closing statement sebagai penutup dan sekaligus bagi refleksi kita bersama-sama ke depan kita mulai dari Mbak Laksmi mungkin silahkan pertama barangkali bagi teman-teman yang ingin melakukan satu perubahan itu pada hari ini memang kita sangat apa ya berspangat untuk mencoba untuk mengidentifikasi apa saja peluang-peluang yang muncul dan terima kasih Mbak Linda sudah menunjukkan bahwa ini adalah sebuah harapan yang harus terus dipegang untuk jalan ke depan itu betul tetapi jangan juga kita terlena oleh peluang-peluang yang sebetulnya dalam skala struktur yang disampaikan oleh Fadi Hadis itu itu adalah relung relung yang bisa dibolongi tapi sejauh mana relung yang bisa dibolongi ini terus-menerus bisa dibolongi dan oleh kekuatan seperti apa konsolidasi macam apa yang harus dilakukan dan sampai kapan itu bisa bisa bekerja untuk kemudian betul-betul menghasilkan reformasi yang seperti diharapkan 20 tahun yang lalu mungkin itu saja Mas Ramdan yang menjadi kegelisahan terima kasih Mbak Laksmi untuk itu kegelisahan banyak orang silahkan Mas Aris terima kasih Mas Ramdan saya kira pelajaran dari apa yang sudah ditulis oleh Fadi Hadis pada 2010 sebenarnya itu semacam karena sejumlah tesisnya itu sebenarnya terbukti di banyak tingkat lokal dan itu memang terjadi proses localizing politik dalam beberapa hal nah 10 tahun yang lalu dalam pengetahuan 2010 itu adalah sebuah warning dari Fadi Hadis bahwa peristiwa apa yang disebut dengan localizing politik itu akan terjadi semenjak reformasi itu terjadi dan itu kenapa terjadi ya karena ada kekuatan-kekuatan lama yang dalam buku sebelumnya reorganizing power itu itu sebenarnya merembes tidak hanya pada tingkat partai-partai tetapi juga merembes pada tingkat lokal di situ nah ini saya kira yang perlu dihadapi oleh semua orang kalau dalam bahasanya oleh Tontis dalam obdolan itu dia mengatakan persoalannya adalah bagaimana mencapai mereka itu saya kira dalam pengertian itu sebenarnya dalam perspektif makro itu kita tidak bisa kemudian mencapainya dengan kerja-kerja kecil pada tingkat mikro itu menjadi sangat susah karena apa karena apa yang disampaikan oleh oleh bagaimana mencapai mereka dan kemudian digambarkan oleh Fadi Hadis bahwa itu ada pada tingkat makro menjadi nuansa politik besar atau menjadi politik begitu itu menjadi susah kalau dilakukan dengan kerja-kerjaan mikro karena kerja-kerjaan mikro itu seringkali nanti patah tumbuh hilang berganti dengan cepat sementara itu politiknya masih ada di sana disitu nah itu yang saya kira kerja-kerja makro itu juga diperlukan sementara kerja-kerja mikro lebih untuk menjaga stamina di dalam melawan kekuatan politiko bisnis alliance ini yang menjadi predatory bukan hanya predatory di dalam konteks bernegara tetapi juga predatory terhadap demoperasi itu sendiri disitu saya kira itu mas ramda oke makasih mas aris mas aris mengingatkan kerja-kerja pengetahuan mungkin kurang satu kata lagi mas kerja-kerja sebagai jargon politik silahkan mbak linda saya punya beberapa opsi posting statement ngikut gaya mahasiswa saya lawan oligarki itu udah kuno banget karena udah tua juga mungkin poin soal mikro makro punya mas aris kalau saya kira penekanan aspek praksis tadi yang saya suka dari kalau memang ARC atau buku atau komunitas yang mendorong itu maka kalau mau begitu maka menurut saya levelnya juga sudah level pada kontribusi akademik komunitas akademik terhadap pemetaan dan mendeteksi peluang itu sehingga selalu ada aspek makro tersebut yang mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi pas kita semua udah mati masih ada tapi di sisi lain selalu ada peluang dan saya yakin itu meskipun kemudian bisa jadi dianggap sebagai mikro tapi move poin soal moving move on itu atau untuk tetap punya dorongan itu saya kira juga penting sehingga mungkin closing seternya nggak jadi kayak mahasiswa tapi mari kita mencari peluang bukan parihancurkan oligarchy masih mute mas i'm done oke refleksi bagian paling akhir ada di mas hari sepertinya juga mikir paling keras ini kira-kira apa yang harus direkomendasikan bareng-bareng apapun situasinya sepertinya mungkin tahun depan webinar akan berkurang gitu ya karena mungkin akan dipaksakan masuk ke kelas-kelas di kampus-kampus apakah kemudian itu bisa jadi tawaran baru kerja-kerja praksis harus segera di apa dikencarkan di kampus-kampus di kelas-kelas bareng anak muda dan sebagian monggo mas Sari ya saya jadi ingat tadi saya belum jawab pertanyaan yang kedua tapi ini mungkin justru berkaitan dengan pertanyaan mas Ramdan untuk menutup bagian ini jadi satu hal yang sebetulnya menjadi PR bagi kalangan akademisi itu bukan cuma akademisi tapi terutama mungkin akademisi khususnya ya itu adalah kesadaran paradigmatik tentang problem yang terjadi baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional pemahaman tentang adanya relasi kuasa gitu ya itu kan tidak dimiliki oleh semua oleh semua akademisi gitu maksud saya jangankan jangankan yang non ilmu sosial non ilmu sosial saya sendiri juga belum tentu memahami itu gitu jadi padahal ketika kita bicara tentang bukunya Fedy yang bicara soal pusat dan daerah tentang localizing power gitu kita seringkali terlena dengan apa namanya narasi-narasi yang hegemonik gitu saya akan-akan bahwa setiap praktek apa namanya demokrasi atau setiap praktek apa namanya itu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal itu adalah suatu hal yang dengan sendirinya akan positif gitu ya tentu saja positif tapi artinya bahwa bagaimana mekanisme itu bekerja kadang-kadang itu tidak disadari dan kemudian tenggelam di dalam ide-ide yang sebetulnya menjadi tidak peka gitu nah jadi dalam hal ini saya kira memang apa yang tadi di awal disampaikan oleh apa namanya Mbak Inaya soal praktek dari intelektual publik itu menjadi sangat penting untuk mencirkulasikan diskusi-diskusi semacam ini pengalaman-pengalaman dari kita semua di kalangan akademisi termasuk juga teman-teman di gerakan gitu ya karena di gerakan juga tidak tunggal pasti gerakan buruh sendiri ramai banyak banget apa namanya vaksinya terus kategorinya sendiri juga banyak sekali gitu ya kita belum bicara soal ketidak setaraan di antara kelompok-kelompok kategori di dalam kelompok marginal seperti di kelompok buruh sendiri antara laki dan perempuan juga beda kan di antara kelompok yang mereka statusnya informal dan yang informal juga beda gitu jadi tapi dengan dialog-dialog seperti ini saya kira akan sirkulasi akan menjadi sangat sirkulasi pengetahuan menjadi akan sangat penting bukan sekedar memberikan semacam pencerahan di kalangan yang tidak di akademis ya tapi juga di kalangan dunia akademik sendiri gitu jadi saya kira itu yang apa namanya fungsi dari buku ini bisa menjadi semacam titik sentral atau titik penghubung atau interseksi di antara semua aktor saya kira itu mas oke makasih mas aplaus untuk forum hari ini dan aplaus juga terima kasih untuk asia riset senternya UI sekaligus Kurawal Foundation yang sudah memfasilitasi obrolan di siang hari ini tentu ada banyak pekerjaan rumah yang memang harus diagendakan ada banyak agenda yang dikonsolidasikan dan pada saat bersamaan sepertinya ada agenda yang harus segera digerakkan dan saya pikir saya masih percaya gak bahwa kampus masih punya ruang dan kesempatan untuk lakukan inisiatif seperti itu ke depan terima kasih Bapak Ibu semuanya salam sehat mohon maaf atas segala kekurangannya Mbak Inayah juga sudah chat terima kasih untuk semuanya pembicara yang sudah menjadi bagian dari sesi hari ini terima kasih salam sehat salam sejahtera buat semuanya Maka-maka-maka Maka-maka Maka-maka